Pada hari ke-6 bulan ke-6, masih ada 2 jam sebelum tengah hari. Tian Buwai mengamati sekelilingnya. Dia merasa seolah-olah telah meninggalkan gurun kematian, atau bahkan seluruh gurun, dan tiba di dataran terbuka. Bunga dan tanaman di sekitarnya penuh vitalitas, dan lebah serta kupu-kupu menari. Itu benar-benar berbeda dari gurun terpencil. Muyu berada di pohon tidak jauh dari sana, menatap Tian Buwai. Pola formasi samar muncul di sekelilingnya, samar-samar terlihat. Dari waktu ke waktu, riak akan menyebar dan menyatu ke dalam kehampaan. Saya paling meremehkan master formasi dan master jimat dalam hidup saya karena saya merasa mereka mencolok tetapi tidak berguna. Menurut saya, Anda tidak lebih dari itu. Tian Buwai mengetukkan kakinya dengan ringan dan menyerbu ke arah Muyu. Tombak astral surgawi di tangannya sangat tajam. Tiba-tiba menghilang dari tangan Tian Buwai, dan ketika muncul kembali, hanya berjarak 1 inci dari tenggorokan Muyu. Kecepatan yang sangat cepat. Muyu sedikit mengernyit. Dia pernah melihat tombak astral surgawi ketika dia berada di surga kedua. Saat itu, dipegang oleh Tian Yun. Tian Yun, yang berada di tahap jiwa baru lahir, tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari tombak astral surgawi, tetapi itu masih menyebabkan banyak masalah bagi Muyu. Sekarang setelah berada di tangan Tian Buwai, konsepnya benar-benar berbeda. Kekuatan yang bisa dikeluarkan Tian Buwai lebih dari 10.000 kali lipat kekuatan Tian Yun yang bejat itu. Bayangan tombak yang menakutkan meledak di udara, dan dalam sekejap, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bayangan tombak sepertinya berkumpul dari segala arah, menyelimuti Muyu. Kecepatan serangan heavenly astral sphere sangat cepat, tetapi reaksi Muyu juga tidak lambat. Pola formasi di sekitar tubuhnya berkedip, dan formasi konstelasi surgawi telah memindahkannya keluar. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakang Tian Buwai. Pola formasi di tangannya beriak, dan pedang klon bayangan sudah ditarik dari kehampaan. Pedang ki yang padat dan tajam itu seperti sungai yang deras, mengalir keluar dari ujung pedang dan mengalir ke Tian Buwai. Sebuah perisai tiba-tiba muncul di belakang Tian Buwai, dan dalam sekejap, itu memblokir semua pedang ki Muyu. Tian Buwai telah melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang. Voidwalking adalah metode berjalan yang dapat dicapai oleh para penggarap pemutusan roh, tetapi metode berjalan ini menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Faktanya, hanya karena para penggarap pemutusan roh sangat cepat sehingga mereka dapat mengobrak abrik ruang. Namun, teknik gerakan ini benar-benar berbeda dari formasi konstelasi biduk besar milik Muyu. Ini karena Voidwalk bertujuan untuk mengecilkan tanah. Aura seluruh orang akan meninggalkan bekas di udara. Di sisi lain, formasi konstelasi biduk Muyu langsung menghilang dari satu tempat dan muncul di tempat lain. Itu tidak akan meninggalkan jejak apapun di sepanjang jalan. Muyu dengan dingin mendengus. Saat keduanya bertarung, mereka sudah mengunci aura satu sama lain. Tian Buwai menerobos kekosongan. Begitu dia muncul, pedang ki Muyu sekali lagi menebas kepala Tian Buwai. Bang! Tanpa kecuali, perisai bintang surgawi muncul pada waktu yang tepat di tangan Tian Busi, melindunginya dalam sekejap mata. Muyu menendang perisai bintang surgawi. Kekuatan spiritual yang kuat meledak dari kakinya dan ditransmisikan ke Heavenly Star Shield. Namun, Heavenly Star Shield adalah senjata ajaib yang sangat istimewa. Ketika kekuatan spiritual Muyu menghantam perisai bintang surgawi, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada Tian Buwai. Muyu meminjam kekuatan tabrakan dan membalik ke belakang, menghilang sekali lagi. Tempat di mana dia berada sekarang dipenuhi dengan bayangan tombak bintang surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Walet tangkas kembali ke sarang. Burung layang-layang hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya dan terbang dengan cepat di udara. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka terbang menuju Tian Buwai. Dengan tahap pemutusan roh saat ini, Muyu dapat menggunakan agiles walau return to nest untuk menghadapi Tian Buwai, yang juga berada di tahap pemutusan roh. Kecepatan burung layang-layang yang dia ubah telah mencapai tingkat yang mengerikan. Selama Tian Buwai terkena formasinya, Muyu akan dapat melihat titik lemah Tian Buwai. Tian Buwai memiliki perisai bintang surgawi yang kuat. Pertahanannya tidak tertandingi. Akan sulit bagi Muyu untuk menembus perisai bintang surgawi. Namun, perisai bintang surgawi di tubuh Tian Buwai terbelah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menyelimuti dirinya. Burung layang-layang yang tak terhitung jumlahnya menerkam perisai bintang surgawi dan berubah menjadi titik cahaya bintang. Tombak bintang surgawi di tangan Tian Buwai membawa kekuatan spiritual yang kuat dan menghancurkan semua rune formasi burung layang-layang. Saya punya cara untuk menghadapi formasi. Lagi pula, seluruh sekte jimat hampir ada di sakuku. Kata Tian Buwai dingin. Ketika sekte jimat ingin mencaplok sekte arai, sekte jimat mengandalkan orang-orang dari gerbang bintang. Tak perlu dikatakan lagi, Tian Buwai juga merupakan salah satu dalang di baliknya. Namun, sekte arai secara langsung melenyapkan semua penjajah, menyebabkan rencana mereka gagal di gerbang bintang. Ding! Pedang bayangan dan tombak bintang surgawi bertabrakan. Kekuatan spiritual yang melonjak menyapu mereka berdua sebagai pusatnya. Dalam sekejap, dataran luas itu hancur menjadi beberapa bagian formasi. Kedua sosok itu muncul kembali di depan semua orang. Arai ilusi muyu telah dipatahkan oleh Tian Buwai. Pedang ki yang dingin dan bayangan tombak yang tak terkalahkan saling terkait. Kedua sosok itu melintas di udara di atas gurun kematian, berubah menjadi banyak bayangan. Percikan rune formasi yang tak terhitung jumlahnya melonjak, memutar seluruh gurun kematian menjadi tanah datar. Menyerah! Perisai bintang surgawiku tidak bisa dihancurkan. Anda tidak akan pernah bisa menghancurkan perisai bintang surgawi saya. Budidaya Tian Buwai jauh lebih tinggi daripada budidaya muyu. Selain itu, dia memiliki Heavenly Star Spear dan Heavenly Star Shield, yang merupakan dua harta karun yang tiada taranya. Dia menggunakannya dengan sempurna. Muyu tidak bisa memanfaatkannya bahkan jika dia menginginkannya. Muyu baru saja menerobos ke tahap pemutusan roh, tetapi kekuatannya tidak dapat diperkirakan menurut standar normal. Dia memiliki yindan yang primal chaos dan dapat menggunakan formasi yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapi musuh. Namun, jika formasi tersebut tidak dapat digunakan pada Tian Buyi, maka pada dasarnya formasi tersebut tidak berguna. Kekacauan primal yindan yang hanya dapat digunakan dengan aula formasi dan batu rune formasi untuk menampilkan kekuatannya yang kuat. Sayangnya, aula formasi tidak bisa dibawa-bawa. Jika tidak, Muyu akan menggunakan formasi jiwa untuk menghadapi Tian Buyi. Tidak bisa dihancurkan. Saya kira tidak demikian. Muyu menarik napas dalam-dalam. Dia ingat teknik formasi yang digunakan oleh Deadwood Daddy. Dengan budidayanya pada periode jindan, dia hampir membunuh Tian Buyi, yang berada pada tahap pemutusan roh. Pada saat itu, Deadwood Daddy mengintegrasikan kekuatan Exploding Core ke dalam formasi, memungkinkan Exploding Core Peringkat 7 untuk sepenuhnya menampilkan serangan tahap unifikasi. Kekuatan suci semacam itu masih bergema di benak Muyu. Deadwood Daddy selalu berharap untuk pamer di depan Muyu. Dia ingin Muyu memahami kekuatan sebenarnya dari Ayah Kayu matinya. Namun, serangan diam-diam dari Triple Palace membuat Deadwood Daddy tidak dapat memenuhi keinginan tersebut sebelum dia meninggal. Ini adalah keinginannya untuk pamer di depan Muyu. Sekarang Muyu telah belajar banyak tentang formasi suan, dia akhirnya mengerti betapa kuatnya Ayah Kayu mati. Teknik formasi luar biasa semacam ini sebenarnya tidak mungkin digunakan dalam budidaya selama periode jindan. Saat itu, Deadwood Daddy menggunakan kekuatan hidupnya sebagai fondasi formasi. Untuk mengejutkan Muyu, Deadwood Daddy menyianyiakan sisa hidupnya. Ayah, kamu tidak membunuh Tian Bu Yi terakhir kali. Kamu pasti memiliki penyesalan yang tak ada habisnya di hatimu. Izinkan saya membantu Anda menebus penyesalan ini. Lima inti meledak peringkat tujuh muncul di tangan Muyu. Inti meledak peringkat tujuh berarti kekuatan penuh serangan tahap unifikasi cukup menakutkan. Teknik formasi semacam ini akan membakar kekuatan hidup seseorang, tapi Muyu tidak terlalu peduli. Teknik formasi Deadwood Daddy tidak membunuh Tian Bu Yi, jadi dia akan menggunakan teknik formasi yang sama untuk memenuhi keinginan Deadwood Daddy. Formasi delapan trigram terbentuk di bawah kaki Muyu dan diputar perlahan. Aura yang kuat meletus dengan Muyu sebagai pusatnya. Dengan budidayanya saat ini, teknik formasi yang dia tampilkan berkali-kali lebih kuat daripada Deadwood Daddy di masa lalu. Pola formasi perlahan mengembara di tangan Muyu dan melilit lima inti meledak peringkat tujuh. Di bawah kedok pola formasi, inti meledak secara bertahap berubah menjadi kekuatan obat murni dan dibungkus oleh pola formasi. Inti meledak peringkat tujuh memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti bintang terang, menerangi seluruh gurun. Kemudian lima pusaran pola formasi berisi aura menakutkan berputar di depan Muyu. Tekanan besar menyapu lima pusaran pola formasi, menyebabkan hati semua orang bergetar. Ini adalah serangan dari tahap unifikasi. Semua orang terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Muyu, yang baru saja melangkah ke tahap pemutusan roh, dapat menggunakan teknik pembentukan tahap penyatuan sekaligus. Sudahkah kamu mencoba menggabungkan exploding kores ke dalam teknik formasi? Tuan Lu menoleh ke situ Yangtian. Wajahnya sedikit tidak yakin. Teknik formasi apapun yang dapat melampaui tingkat kultivasi seseorang pasti memiliki harga yang harus dibayar mahal. Saya belum mencobanya. Teknik formasi semacam ini terlalu canggih. Jika seseorang tidak mengontrol hasil obat dari inti meledak dengan baik, akan mudah untuk melukai diri sendiri. Saya khawatir hanya alkemis yang dapat sepenuhnya menguasai inti meledak. Si Tu Yangtian merenung lama dan berkata dengan serius. Tuan Lu sedikit mengangguk. Aku khawatir hanya Muyu yang merupakan seorang alkemis dan master formasi. Selain Lu Xianxi dan Si Tu Yangtian, tidak ada orang lain yang mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua memandang Muyu, yang mengendalikan lima pusaran, dengan heran dan bingung. Aura menakutkan itu membuat semua orang mencium sedikit bahaya. Tian Buwai sedikit mengernyit. Dia secara alami mengenali teknik formasi ini. Saat dia ingin menangkap Deadwood Evergreen di hutan, dia telah melihat tekanan yang mengerikan seperti ini. Namun saat itu, dia tidak terkena Deadwood Evergreen. Dia bahkan tidak tahu bahwa seseorang telah mengganggu Deadwood Evergreen dan menyebabkan dia melarikan diri dari nyawanya. Dia hanya mengira Deadwood Evergreen melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menggertak. Tian Buwai mencibir. Apa? Apakah Anda di sini untuk melucu seperti Deadwood Evergreen? Tangan Muyu sedikit bergerak, dan dia menatap Tian Buwai. Kamu akan mengerti. Pola formasi yang kuat tiba-tiba menyebar dari bawah kaki Muyu, langsung menyelimuti Tian Buwai. Kemudian, lima pedang bayangan tersebar dari berbagai sudut, bergetar lembut dan mengelilingi Tian Buwai. Tian Buwai ingin segera keluar, tetapi dia langsung tertutupi oleh pola formasi dan bangkit kembali. Ingin membunuhku. Teknik formasi ini saja tidak cukup. Tubuh Tian Buwai sudah tertutup oleh bayangan perisai astral surgawi. Tombak astral surgawinya juga telah siap, dan energi spiritual yang kuat langsung terkondensasi pada tombak astral surgawi. Tombak astral surgawi tidak terkalahkan. Dengan kekuatannya, itu benar-benar bisa menghancurkan penghalang formasi yang digunakan Muyu untuk menjebaknya. Tapi lima pusaran rune ledakan inti milik Muyu sudah melayang keluar, menyatu ke dalam pedang bayangan. Tekanan yang mengerikan langsung menyelimuti area tersebut, seolah-olah jutaan gunung runtuh, menyebabkan banyak orang diam-diam mengeluarkan keringat dingin. Pada saat yang sama, tombak astral surgawi Tian Buwai telah menusuk ke depan. Ujung tombak dan pola formasi berbenturan, dan riak yang tak terhitung jumlahnya keluar. Energi spiritual terciprat ke segala arah, dan penghalang pola formasi sebenarnya ditutupi dengan retakan padat. Hua! Seperti pecahan porselen, penghalang formasi yang digunakan Muyu untuk menjebak Tian Buwai telah rusak, dan Tian Buwai menghilang dari tempatnya. Salah satu pedang bayangan Muyu menebas ke arah Tian Buwai, tapi Tian Buwai benar-benar menghindarinya. Ekspresi Muyu sedikit berubah. Saat itu, Tian Buwai belum bisa keluar dari penghalang yang dibuat oleh Deadwood Daddy karena Deadwood Daddy telah bersiap. Dia telah membuat jebakan dan menggunakan formasi yang kuat untuk menjebak Tian Buwai. Tapi sekarang, Muyu tidak bisa menggunakan susunan jebakan yang kuat dengan tergesa-gesa, dan Tian Buwai benar-benar melarikan diri. 542. Semua orang menatap pedang klon bayangan Muyu dengan ngeri. Serangan pedang itu mengandung kekuatan seorang kultifator tahap kombinasi. Tidak hanya menyerang gurun, tapi juga menyerang dada semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Muyu baru berada di tahap keluar tubuh beberapa hari yang lalu. Semua orang mengira dia tidak akan berani datang ke sini. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan muncul dengan budidaya tahap pemutusan roh. Dia bahkan memaksa Tuan Muda Gerbang Bintang, Tian Buwai, melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Dia juga menggunakan susunan yang menakutkan untuk meluncurkan serangan tahap kombinasi. Dikatakan bahwa murid dewa sejati adalah orang yang paling mampu menciptakan keajaiban. Sekarang, tidak ada yang berani mempertanyakan apapun. Namun, ekspresi Muyu sangat serius. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang diambil dari tubuhnya, dan momentumnya turun drastis dalam sekejap. Arai pil meledak peringkat tujuh benar-benar telah menghilangkan vitalitasnya. Vitalitas adalah fondasi kehidupan seseorang. Setiap orang hanya memiliki vitalitas yang begitu besar. Vitalitas Muyu lebih kuat daripada orang biasa. Namun, bahkan dia merasa sedikit aneh, apalagi Deadwood Daddy. Meskipun tubuh Deadwood Daddy telah diubah oleh restore pil dan dia menggunakan perlindungan darah yang menyelubungi langit untuk mentransfer vitalitasnya ke Muyu, dia tidak memiliki banyak vitalitas yang tersisa. Muyu yakin jika Deadwood Daddy membiarkan kekuatan penuh dari pil meledak meletus pada saat itu, dia mungkin tidak akan hidup lebih dari beberapa jam. Saat itu, ketika ayah Deadwood menggunakan formasi ini, dia sudah bersiap untuk mati bersamanya. Ini karena mustahil baginya untuk mengendalikan formasi ini dengan kekuatan spiritual tahap inti emasnya. Namun, dia tidak membawa Tian Busi pergi sebelum dia meninggal, dan dia tidak pamer di depan Muyu. Setelah Tian Busi muncul, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia berbalik dan menikam Muyu dengan tombak tajam. Pola susunan di tangan Muyu melonjak, dan pedang bayangan ditarik keluar dari kehampaan, menghalangi tombak bintang surgawi yang kejam. Kemudian, pedang bayangan lain yang digabungkan dengan pil meledak telah ditebas ke arah Tian Busi lagi. Suwa! Kecepatan Tian Buwai sangat cepat. Sekali lagi, dia menghindari serangan tahap sintesis bentuk dan mundur. Namun, gelombang kejut yang kuat masih membuat keduanya terbang. Aura Muyu melemah sekali lagi. Yang hilang dari Muyu bukanlah energi spiritual, tapi kekuatan hidup. Setiap kekuatan hidup yang hilang berarti dia semakin dekat dengan kematian. Begitu vitalitas seseorang terkuras hingga keseimbangan lima elemen rusak, nyawanya akan berada dalam bahaya. Dia memandang Xiao Suai dan Longteng. Xiao Suai dan Longteng sebenarnya sedang melawan si Kong Kiwen. Namun, si Kong Kiwen jelas lebih unggul dan menekan Longteng, yang merupakan penyerang utama. Cacing tanah besar, bekerja lebih keras dan bunuh orang ini. Rambut komandan kecil berdiri tegak karena petir, tapi dia masih melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bercampur petir jatuh ke arah si Kong Kiwu. Seluruh gurun sudah penuh lubang dari bayangan pedang petir. Tikus kecil, bisakah kamu memberiku sedikit lebih banyak kekuatan dengan Dark Heaven Lightning milikmu? Longteng menjauh dari si Kong Kiwen dan menghembuskan nafas naga. Pedang Ki yang ganas menyapu si Kong Kiwen. Langkah ini disebut petir langit gelap Xiao Suai. Jangan panggil aku dengan nama yang salah lagi. Kalau tidak, aku akan marah. Xiao Suai mengoreksinya. Semua orang merasa hal ini tidak dapat dibayangkan. Siapa yang mengira bahwa Muyu sebenarnya memiliki dua pembantu aneh di sisinya? Tidak hanya mereka aneh, tetapi mereka juga menahan kuda hitam dari peringkat abadi tertinggi, si Kong Kiwen. Muyu dapat melihat bahwa mustahil bagi Longteng dan Xiao Suai untuk bertarung berlarut-larut dengan si Kong Kiwen. Keduanya mengandalkan pedang Ki Muyu dan mengandalkan formasi penghubung hati angin-angin untuk menghabiskan sebagian besar energi spiritual Muyu. Itu setara dengan Muyu yang menggunakan setengah energi spiritualnya untuk menghadapi si Kong Kiwen. Cara bertarung ini berpusat di sekitar Muyu. Begitu energi spiritualnya habis, mereka berdua akan berada dalam bahaya. Dia tidak bisa melakukan ini lebih lama lagi. Niat membunuh tanpa batas mengunci Tian Busi di kejauhan. Setelah menghindari dua serangan berturut-turut dari Muyu, Tian Busi menyadari bahwa aura Muyu secara bertahap menurun. Dia juga memahami kelemahan teknik formasi kuat Muyu. Sepertinya kamu sedikit kelelahan. Apa yang salah? Apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh teknik formasi Witteret 3 Evergreen? Tian Busi mencibir saat dia bentrok dengan Muyu lagi. Keduanya bertukar pukulan dan mundur lagi. Tombak bintang surgawi dan perisai bintang surgawi Tian Busi bersifat ofensif dan defensif. Dia juga sangat lincah. Selama dia tidak terkena pil peledak tingkat ke-7 Muyu, pada dasarnya mustahil bagi Muyu untuk membunuhnya. Khususnya, tampaknya ada lapisan fluktuasi energi spiritual yang aneh di sekelilingnya. Fluktuasi ini bukan milik teknik Stargate. Itu adalah gabungan energi spiritual dari orang-orang di delapan gerbang. Energi spiritual ini awalnya digunakan untuk menangani si Kong Kiwen, tetapi digunakan pada Muyu secara tidak sengaja. Aku pasti akan memenuhi keinginan Deadwood Daddy yang belum terselesaikan untuknya. Anda akan membantu saya, bukan? Muyu mengeluarkan pedang klon bayangan dari kehampaan dan dengan lembut mengelusnya. Pedang klon bayangan telah bertarung berdampingan dengan Muyu begitu lama sehingga pedang itu sudah terhubung dengannya. Itu adalah senjata yang saleh dan juga pedang terbang dengan emosi. Sejak Feng Hao Shen memberikannya kepada Muyu, ia tidak pernah meninggalkan Muyu. Ketika ditusuk oleh si Minghui di surga kedua, kekuatan robek yang kuat dari formasi teleportasi tidak dapat menghilangkannya. Ia melepaskan diri dengan sendirinya dan kembali ke sisi Muyu. Pedang klon bayangan bergetar lembut seolah merespons Muyu. Tatapan Muyu sangat tegas. Deadwood Daddy ingin menggunakan teknik formasi ini untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjadi Master Muyu, tapi sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Ini juga salah satu obsesi Muyu. Dia tahu bahwa hanya dengan menggunakan teknik formasi Deadwood Daddy untuk membunuh Tian Buwai barulah dia dapat memenuhi keinginan Deadwood Daddy. Apa menurutmu aku hanya akan menerima pukulan secara pasif? Seluruh tubuh Tian Buwai ditutupi oleh perisai bintang surgawi. Seluruh auranya mulai meningkat. Tombak bintang surgawi di tangannya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang dingin. Ujung tombaknya sedikit bergetar. Niat membunuh yang samar mengelilingi ujung tombak, menyebabkan udara terdistorsi. Tombak bintang surgawi telah bergabung ke dalam kehampaan. Kontradiksi delapan arah bintang surgawi. Seluruh tubuh Tian Buwai seperti pesawat ulang-alik. Delapan perisai bintang surgawi saling tumpang tindih di depannya. Aura yang berat dan tebal langsung terpancar dari Heavenly Star Shield. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi di tengah badai, menyebabkan orang ingin mundur. Delapan perisai bintang surgawi yang terpantul di mata semua orang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menembusnya. Mereka mewakili pertahanan mutlak tertinggi. Sosok Tian Buwai langsung menutup jarak antara dirinya dan Muyu. Di saat yang sama, tombak tiba-tiba muncul dari tengah perisai di tangannya. Tombak bintang surgawi disembunyikan di perisai bintang surgawi. Tombak yang paling tidak bisa dihancurkan di dunia dan perisai yang paling tidak bisa dihancurkan di dunia menyatu. Kombinasi sempurna antara pertahanan absolut dan serangan absolut. Ia menyapu badai pasir, begitu tak terbendung dan tak terbendung. Tindakan Tian Buwai tidak menunjukkan kekurangan apapun. Muyu tidak bisa mengelak, dia juga tidak punya pikiran untuk menghindar. Pedang bayangan yang telah menyatu dengan formasi ledakan pil peringkat tujuh sedikit bersenandung di tangannya. Cahaya samar beredar di sekitar pedang. Energi roh hitam dan putih terus-menerus berenang di sekitar pedang, dan bintang pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di dalamnya. Kemudian, tiga pedang bayangan tersisa yang telah menyatu dengan formasi ledakan pil peringkat tujuh dipadatkan menjadi satu. Aura mengerikan itu seperti riak di permukaan danau yang tenang. Riak itu semakin besar dan semakin besar, secara bertahap membentuk pusaran. Pedang ki yang tak terbatas melonjak keluar dari pusaran, seolah-olah itu bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Mata Muyu bersinar dengan pola formasi misterius hitam dan putih. Di dalam pola formasi, ada bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bayangan pedang menampilkan aura pedang dari sembilan panduan pedang surgawi. Pada saat tertentu, semua aura pedang tiba-tiba berhenti di satu arah. Pola formasi melilit aura pedang dan terjerat satu sama lain. Pedang ki yang tak terbatas tiba-tiba menyebar. Muyu menikam dengan pedang bayangan di tangannya tanpa gerakan mewah apapun. Di mata semua orang, pedang ini sangat sederhana sehingga bisa diblokir tanpa usaha apapun. Tetapi ketika mereka ingin memblokir pedang ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pedang sederhana ini memiliki perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak dapat melihatnya dan tidak tahu di mana harus memblokirnya. Formasi tersebut menarik energi kehidupan Muyu dari tubuhnya dan mengalir melalui pedang bayangan. Aura menakutkan datang dari shadow sword. Seolah-olah ada sesuatu yang resusitasi di pedang bayangan, membuatnya berbeda dari yang lain. Sembilan pedang surgawi sembilan panduan, sembilan kembali ke satu. Kombinasi pertahanan absolut dan serangan absolut, formasi pedang tertinggi dari sembilan panduan pedang surgawi. Kedua aura kuat itu sepertinya mampu mengobrak abrik seluruh gurun. Ujung pedang dan ujung tombak mudah bertabrakan. Tidak ada suara atau ledakan. Waktu seolah membeku pada saat itu, Muyu dan Tian Buwai tetap dalam posisi menyerang. Tak satupun dari mereka mundur selangkah. Siapa yang menang? Para penonton menelan ludah. Mereka dikejutkan oleh gerakan mengerikan keduanya. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tidak ada yang tahu apakah murid dewa sejati, Muyu atau Tian Buwai, lebih unggul. Namun benturan tombak dan pedang membuat mereka gemetar dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Pemandangan mengerikan itu masih melekat di benak mereka. Ledakan. Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya, pedang ki, dan bayangan tombak tersebar ke segala arah. Semua pasir di bawah kaki mereka direduksi menjadi bubuk paling primitif. Sebuah kawah besar muncul di tanah. Bahkan pasir yang mengalir di gurun kematian langsung menguap. Wajah Muyu langsung memucat. Auranya menurun dengan cepat. Seolah-olah ada sesuatu yang tersedot keluar dari dirinya. Aura kematian yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia seperti orang tua yang melewati masa jayanya. Tidak ada sedikitpun vitalitas dalam dirinya. Arai peringkat tujuh dan ledakan hampir menyedot separuh kekuatan hidupnya. Namun, ekspresi Tian Buwai tidak berubah. Auranya juga dipertahankan pada kondisi terkuatnya. Serangan tadi sepertinya tidak menghabiskan banyak energinya. Itu sangat kontras dengan kondisi Muyu yang melemah. Tian Buwai menang. Ini adalah pemikiran di benak setiap orang. Menurut pendapat semua orang, pertempuran ini telah menghabiskan sebagian besar energi Muyu. Dalam hal Aura, dia tidak lagi sebanding dengan tuan muda gerbang bintang, Tian Buwai. Semua orang merasa kasihan pada Muyu. Pemuda yang paling mampu menciptakan keajaiban, dan bahkan merupakan murid dari dewa sejati yang terkenal, akhirnya kalah dari tombak bintang surgawi yang tidak bisa dihancurkan dan perisai bintang surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Kaca. Suara retakan samar tiba-tiba dan jelas masuk ke telinga semua orang. Suara ini sangat pelan hingga hampir tidak terdengar. Namun, setiap orang yang hadir memiliki telinga yang sangat sensitif. Mata mereka membelalak kaget saat mereka melihat tombak astral surgawi dengan kaget dan tidak percaya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap menutupi tombak surgawi dan kemudian menyebar ke perisai bintang surgawi. Menabrak. Tombak surgawi dan perisai bintang surgawi yang dikenal sebagai senjata terkuat di dunia ternyata berubah menjadi pecahan yang memenuhi langit. Itu sangat mempesona di mata semua orang. Tian Buwai mengangkat kepalanya tak percaya. Melihat muyu yang melemah, mata Tian Buwai dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. 543 Mustahil. Bagaimana Heavenly Star Spear dan Heavenly Star Shield saya bisa hancur? Tian Buwai meraung marah. Tombak bintang surgawi dan perisai bintang surgawi adalah harta tertinggi gerbang bintang. Itu adalah benda ketuhanan yang telah diwariskan sejak lama. Tidak ada yang bisa meninggalkan bekas pada mereka, apalagi menghancurkannya. Tombak dan perisai memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Dalam sejarah gerbang bintang, pencapaian gemilang mereka dapat ditelusuri kembali. Apalagi seorang kultifator tahap integrasi tubuh, bahkan seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan pun mungkin tidak dapat menghancurkan mereka. Namun, pada saat ini, mereka telah berubah menjadi pecahan yang memenuhi langit dan tersebar di debu. Itu sangat menggelikan. Harta menjadi kuat karena penggunanya, bukan karena penggunanya kuat karena hartanya. Apakah menurutmu hanya dengan mengandalkan tombak bintang surgawi dan perisai bintang surgawi serta bantuan ayahmu, kamu dapat mengalahkan beberapa dewa ekstrim? Selain itu, dalam hal kekuatan harta karun, pedang klon bayangan kuribuan kali lebih kuat dari milikmu. Pedang klon bayangan adalah salah satu dari sembilan pedang surgawi Jian Ying Chen Feng. Itu adalah senjata ilahi yang mengalahkan lima raja roh Yu Meng. Itu jauh lebih berharga daripada tombak bintang surgawi dan perisai bintang surgawi. Mu Yu dengan tenang melihat hancurnya tombak bintang surgawi dan perisai bintang surgawi. Dia tidak terkejut sama sekali. Tombak bintang surgawi dan perisai bintang surgawi mungkin tidak bisa dihancurkan, tetapi pedang klon bayangan di tangan Mu Yu adalah harta karun yang langka. Ketika kekuatan hidup Mu Yu diserap oleh formasi dan dialirkan ke pedang klon bayangan, dia dengan jelas merasakan pedang klon bayangan tampak hidup. Yang paling mengejutkannya adalah dia benar-benar melihat sosok Xiaosuai di pedang klon bayangan. Di kejauhan, Xiaosuai mengangkat kepalanya dengan bingung. Dulu, dia selalu linglung. Dia belum pernah merasa dekat dengan pedang klon bayangan milik Mu Yu. Namun, ketika kekuatan hidup Mu Yu mengalir ke pedang klon bayangan, dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah ingatan beku di tubuhnya telah terbangun. Apakah Xiaosuai benar-benar ada hubungannya dengan pedang klon bayangan? Mu Yu memandang Xiaosuai, yang mengendalikan petir langit gelap dalam formasi penghubung jantung angin, dan merasa sangat terkejut. Xiaosuai adalah seorang pecinta kuliner yang hanya tahu cara membuka mulut. Dia tidak hanya tahu cara menggunakan formasi pedang, tetapi dia juga tahu tentang sembilan panduan pedang surgawi. Ini sudah sangat luar biasa. Pada saat ini, dia bahkan bisa melihat sosok Xiaosuai di pedang klon bayangan. Namun, Mu Yu tidak terlalu memikirkannya karena waktu untuk membalas dendam sudah di depannya. Ledakan. Pedang bayangan yang awalnya sunyi tiba-tiba meletus dengan pedang ki yang kuat lagi, meledak di pecahan tombak astral surgawi dan perisai astral surgawi. Itu menyapu dan langsung memusnahkan seluruh orang. Tapi surga tidak menunggu tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi kebencian dan tekat. Kaulah orang pertama yang memaksaku sampai sejauh ini. Tubuh Tian Buwai tiba-tiba meletus dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat seperti letusan gunung berapi. Auranya terus meningkat. Dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menyilangkannya di depan dadanya. Lampu merah darah membentuk bentuk biduk. Aneh dan mempesona, seperti sisa-sisa cahaya matahari terbenam. Kemudian, Tian Buwai mengarahkan jarinya, dan cahaya pelangi keluar dari biduk di depannya, bertemu dengan pedang ki Muyu. Cahaya pelangi itu berayun di udara, seolah-olah telah menghancurkan kehampaan, menyebabkan energi spiritual di sekitarnya mulai terdistorsi. Saat ditembakkan, lingkaran riak berputar di sekitar cahaya pelangi, secara bertahap meluas, dan kekuatan sobek yang mengerikan menyebar. Astaga! Pedang ki dan cahaya pelangi bertabrakan, dan keduanya mundur pada saat bersamaan. Muyu tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan bagus. Sebagai tuan muda gerbang bintang, bagaimana mungkin Tian Buwai hanya memiliki tombak astral surgawi dan perisai astral surgawi? Ketika aku bertarung dengan orang lain, aku tidak perlu menggunakan tujuh bintang cemerlang bulan milikku. Kamu adalah orang pertama yang cukup beruntung untuk melihat tujuh bintang cemerlang bulan milikku, kata Tian Buwai dengan dingin. Teknik tertinggi gerbang bintang, teknik rahasia yang hanya bisa dipelajari oleh Master Gerbang, bulan cemerlang tujuh bintang. Bintang-bintang berputar mengelilingi bulan, menggunakan energi spiritual seseorang untuk berkomunikasi dengan kekuatan bintang-bintang di dunia dan mengubahnya untuk digunakan sendiri. Itu adalah teknik yang ditakuti di dunia budidaya. Dikatakan bahwa bulan cemerlang tujuh bintang dapat memperkuat tubuh seseorang dalam waktu singkat, sehingga memungkinkan seseorang meledak dengan kekuatan penghancur. Itu lebih dari cukup untuk menghancurkan pegunungan dengan satu pukulan. Saya tidak peduli. Mata Muyu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tubuhnya bergerak, dan pedang klon bayangan muncul lagi. Dengan tebasan, dia menerobos gunung dan sungai dan menyerang ke depan dengan berani. Pada saat ini, tubuhnya berada dalam kondisi yang mengerikan, namun energi spiritual hitam dan putih di tubuhnya telah menyembuhkan luka-lukanya. Jika bukan karena energi spiritual yang bermutasi ini, dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Formasi bintang biduk di tangan Tian Buwai tersebar, dan setiap bintang berwarna merah darah bergabung ke dalam tubuhnya. Telapak tangan, siku, dan bahunya bersinar dengan cahaya bintang, dan bintang di hatinya sangat mempesona. Dia mengepalkan tangan kanannya dan tanpa rasa takut menghadapi pedang Ki Muyu dengan sebuah pukulan. Menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan pedang Ki. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Tubuh Tian Buwai sepertinya telah berubah menjadi mesin pembunuh, sangat tangguh. Ketika dia bertabrakan dengan pedang klon bayangan Muyu, tubuhnya bersinar merah, dan kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya. Itu berjalan sepanjang sado klon Eswat ke pergelangan tangan Muyu. Muyu sedikit mengernyit. Kekuatan ini menghantam pergelangan tangannya seperti gunung yang runtuh, menyebabkan tulang di pergelangan tangannya terkilir dan bahkan retak. Bulan cemerlang tujuh bintang memberi Tian Buwai kekuatan yang begitu menakutkan. Muyu tidak bisa lagi memegang pedang klon bayangan. Tangannya mengendur, dan pedang klon bayangan terlempar. Namun, rune formasi menyala, dan pedang klon bayangan bergabung ke dalam kehampaan. Muyu berteleportasi ke belakang Tian Buwai dan menendang kepalanya. Bang! Kaki Muyu mendarat dengan kokoh di belakang kepala Tian Buwai, tapi dia merasa seolah kakinya menendang pelat baja. Tian Buwai tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, kekuatan yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, sepenuhnya menolak kekuatan Muyu. Tidak ada seorang pun di tahap pemutusan roh yang mampu menyakitiku. Kamu juga tidak bisa. Tian Buwai memutar pergelangan tangannya, meraih kaki Muyu, dan menggenggamnya erat. Muyu mengertakkan gigi. Dia merasa tulang kakinya seperti patah. Dia mengangkat tangan kirinya, dan dua pedang klon bayangan menusuk wajah Tian Buwai dari arah berbeda. Tian Buwai tidak punya pilihan selain melepaskan dan memblokir pedang klon bayangan. Muyu juga mengambil kesempatan untuk mundur. Muyu diam-diam melayang di udara. Kekuatan hitam di tubuhnya dengan cepat melahap tulangnya yang terluka, sementara kekuatan roh putih terus-menerus memperbaiki luka Muyu. Retakan di tulangnya berangsur-angsur membaik, dan rasa sakitnya berangsur-angsur hilang. Meski sebagian besar prestasi Tian Buwai didapat berkat bantuan sang ayah, tak bisa dipungkiri kalau Tian Buwai punya kemampuan yang bisa dibanggakan. Kamu ingin membunuhku? Aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi. Tujuh gugus bintang di tubuh Tian Buwai bersinar, membuatnya tampak sangat jahat. Tujuh gugus bintang ini menggunakan metode khusus untuk melindungi meridian dan tulangnya. Itu seperti tubuh yang tidak bisa dihancurkan, membuat Muyu merasakan banyak tekanan. Tian Buwai meninju lagi. Angin dari tinjunya menghancurkan pasir kuning, mengubahnya menjadi kekuatan paling murni. Pedang klon bayangan Muyu melilit pola formasi. Pola formasinya dengan tangkas bergetar di udara seperti air yang beriak, mengarahkan angin tinju Tian Buwai ke kanan. Pusaran hitam pekat muncul pada pola formasi di sebelah kanan, menelan kekuatan dahsyat Tian Buwai. Di saat yang sama, pola formasi di tangan Muyu muncul lagi. Pusaran putih muncul di depan dada Tian Buwai. Itu adalah kebalikan dari kekuatan yang menelan Tian Buwai. Pusaran putih meletus, dan angin kencang bertiup dari pusaran putih menuju Tian Buwai. Tian Buwai mengerutkan kening. Dia menghancurkan angin tinju pusaran putih itu dengan satu pukulan, menghancurkan pusaran putih itu bersamanya. Formasi, angin-angin menggeser bunga menjadi pohon. Ia menggunakan pusaran hitam untuk menyerap serangan lawan, dan kemudian menggunakan pusaran putih untuk melakukan serangan balik. Formasi ini sangat membebani tubuh Muyu. Ini karena dia harus mampu menahan kekuatan ini. Jika tidak, dia akan terkena serangan balik formasi jika dia tidak berhati-hati selama proses perpindahan. Dia tidak bisa bergeser terlalu sering dalam pertarungan semacam ini karena pukulan Tian Buwai semakin menakutkan. Muyu terengah-engah. Pertarungan dengan Tian Buwai barusan telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Tidak hanya itu, karena dia telah menggunakan teknik terlarang yang membakar kekuatan hidupnya, kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras. Waktu reaksi tubuhnya semakin buruk. Tujuh bintang di tubuh Tian Buwai menyala dari waktu ke waktu. Setiap kali menyala, cahaya pelangi akan keluar dengan niat membunuh yang kuat ke arah Muyu dengan kekuatan petir. Setiap cahaya pelangi membawa aura destruktif dan tak terhentikan. Muyu tidak berani memblokirnya. Cahaya pelangi ini terlalu berlebihan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya. Itu sebanding dengan serangan dari kultifator tahap kombinasi. Muyu tidak bisa memblokirnya. Namun, setelah setiap cahaya pelangi digunakan, aura Tian Buwai akan turun sesaat, seolah-olah ia membusuk dan menjadi kacau. Jelas, dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan teknik kuat seperti, Seven Stars Brilliant Moon. Atau lebih tepatnya, ini adalah kelemahan dari, Seven Stars Brilliant Moon. Selama dia memanfaatkan momen ketika Tian Buwai melemah setelah menggunakan cahaya pelangi, dia pasti bisa mengalahkannya. Namun, kekuatan cahaya pelangi itu terlalu kuat. Muyu ingin menghindarinya, tapi itu juga cukup sulit. Muyu mengertakkan gigi dan mengumpulkan lima pil peledak tingkat ketujuh di tangannya lagi. Jika dia ingin melawan cahaya pelangi, dia hanya bisa memilih untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Menggunakan pil peledak tingkat ketujuh berdampak besar padanya. Pada saat ini, Muyu tidak punya pilihan selain melakukan pukulan mematikan. Dia mengintegrasikan semua kekuatan obat dari pil peledak tingkat ketujuh ke dalam pola susunan. Pola susunannya bergetar hebat dan cahaya kemasan mekar lagi. Muyu meminum pil kaisar tulang. Pil bon emperor bisa menahan serangan seorang kultifator tahap pemutusan roh tanpa terluka. Meskipun cahaya pelangi di tubuh Tian Buwai sudah memiliki kekuatan seorang kultifator tahap kombinasi, kekuatan pil kaisar tulang masih dapat mengimbangi sebagian dampaknya. Pil peledak semuanya diintegrasikan ke dalam pedang bayangan. Pedang bayangan bergetar dan kekuatan yang kuat muncul kembali. Kekuatan hidup Muyu yang tersisa sekali lagi tersedot. Pedang bayangan tampak menjadi hidup dalam sekejap. Itu menyerap kekuatan hidup Muyu dan memancarkan niat pedang yang kuat. Setelah pedang bayangan menyerap kekuatan hidup Muyu beberapa kali berturut-turut, kekuatannya tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, cahaya pelangi di tubuh Tian Buwai kembali menyala. Pedang bayangan bersinar dengan cahaya biru. Rasanya seperti air musim gugur yang dingin, diliputi oleh cahaya dingin yang sepi. Tampaknya telah mengalami semacam perubahan. Di tubuh pedang, pola misterius melonjak. Muyu belum pernah melihat pola ini sebelumnya. Tampaknya diaktifkan oleh kekuatan hidup Muyu. Kemudian, pedang bayangan menjadi sangat ilusi, seolah-olah telah kehilangan bentuknya. Namun, pedang ilusi seperti itu bercampur dengan kekuatan surga yang cemerlang. Cahaya biru mekar dan cahaya pedang itu panjangnya puluhan ribu kaki. Itu bertabrakan dengan cahaya pelangi Tian Buwai. Ledakan. Angin kencang bertiup ke segala arah, dan pasir kuning beterbangan kemana-mana. Fluktuasi yang mengerikan terjadi. Mata Tian Buwai membelala kaget dan marah. Cahaya pelanginya yang sangat arogan terbelah oleh pedang bayangan. Benda itu dihancurkan dan diarahkan ke dada Tian Buwai. Di saat putus asa, Tian Buwai mengangkat tangannya dan menyilangkannya di depannya. Dua gugusan bintang di pergelangan tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka terjalin di depannya, ingin memblokir pedang bayangan Muyu. Namun, dia telah meremehkan kekuatan pedang bayangan. Membelanjakan. Tangan kanan Tian Buwai terpotong di pergelangan tangannya oleh pedang bayangan. Pedang Muyu berbalik dan mengarah ke tenggorokan Tian Buwai. Tian Buwai sangat kesakitan. Wajahnya pucat. Dia hanya bisa menyaksikan niat membunuh dari pedang bayangan menyelimuti dirinya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Beraninya kamu. 544 Seorang lelaki tua di tahap sintesis bentuk tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan, dan tekanan agung segera menyelimuti Muyu. Tian Jiancheng, penatua gerbang bintang, adalah penatua yang diperintahkan untuk melindungi Tian Buwai. Awalnya, dia mengira akan mudah bagi Tian Buwai untuk mengalahkan si Kong Kiwen atau Muyu dengan tombak bintang surgawi dan perisai bintang surgawi. Dia mengira dia tidak perlu melakukan apapun, dan Tian Buwai akan mampu menyelesaikan semua masalah. Namun, dia tidak menyangka bahwa tombak bintang surgawi dan perisai bintang surgawi akan dihancurkan. Bahkan, bulan cemerlang tujuh bintang, yang sangat dibanggakan oleh gerbang bintang tidak dapat mengalahkan Muyu. Tian Buwai akan dibunuh oleh Muyu. Tian Buwai tidak bisa menahan diri lagi dan segera menyerang. Tian Jiancheng berteriak dengan marah dan menamparkan Muyu. Kekuatan spiritualnya yang menggetarkan jiwa langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa yang mengerikan, dan ekspresi semua orang berubah. Muyu tidak bisa mengambil telapak tangan ini dalam kondisinya saat ini. Stargate sangat tidak tahu malu. Ini seharusnya menjadi pertarungan antara dua Celestial Ekstrim, tapi mereka masih mengandalkan tetua mereka untuk campur tangan. Mata Muyu menjadi dingin. Dia tidak berani gegabuh ketika menghadapi seorang kultifator tahap sintesis bentuk. Namun, dia harus membunuh Tian Buwai, tidak peduli siapa lawannya. Hanya ketika Tian Buwai sudah mati barulah dia bisa membalaskan dendam ayah kayu mati. Dia mengertakan gigi, dan tanda di tangannya melonjak. Pedang muling tiba-tiba terbungkus oleh Rune, dan dalam sekejap mata, pedang itu berubah menjadi hutan lebat di depannya, yang sangat menarik perhatian di gurun terpencil. Semua daun dari pohon yang mengjulang tinggi telah tumbang, dan berubah menjadi ribuan hantu, yang bergegas menuju telapak tangan raksasa Tian Jiancheng. Telapak tangan raksasa Tian Jiancheng runtuh seperti longsoran salju. Dia tidak menahan diri sama sekali. Dia jelas ingin membunuh Muyu. Namun, bayangan pohon yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan terjalin di bawah pohon palem raksasa dan dihancurkan oleh kekuatan spiritual tahap sintesis bentuk. Namun, aliran bayangan hijau yang tak ada habisnya tumbuh kembali. Ribuan daun tumbuh tanpa henti dan musnah, namun semakin banyak bayangan pohon yang tumbuh, melemahkan kekuatan palem raksasa sedikit demi sedikit. Sayangnya, serangan dari seorang kultifator tahap sintesis bentuk terlalu kuat. Sebelum Muyu bisa membunuh Tian Busi tepat waktu, dia dikirim terbang mundur dan jatuh dengan keras di gundukan pasir. Tian Jiancheng mengangkat telapak tangannya lagi. Tian Jiancheng, beraninya kamu ikut campur dalam pertarungan antara makhluk abadi yang ekstrim. Apakah kamu tidak takut Istana Sancong akan menghukumu? Tuan Lu dan Situ Yang Tian berteriak dengan marah dan bergegas keluar. Formasi yang sangat kuat langsung diblokir di depan Muyu. Tuan Lu bergegas ke sisi Muyu dan membantu Muyu berdiri. Mu Tianhe dan Mu Zexing juga ingin bergegas, tetapi mereka dipenjarakan oleh formasi guru Lu. Budidaya mereka terlalu rendah. Jika mereka terburu-buru, akan mudah bagi mereka mendapat masalah. Muyu, kamu baik-baik saja. Wajah Tuan Lu juga penuh amarah. Dia mentransfer kekuatan spiritualnya ke tubuh Muyu untuk membantu Muyu pulih dari luka-lukanya. Namun, dia agak terkejut melihat aura Muyu sudah sangat tua saat ini, seolah-olah dia telah memasuki usia senja. Dia jauh lebih tua dari Tuan Lu. Meski penampilannya tidak berubah, aura tahun-tahun senjanya berkeliaran di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan mati di saat berikutnya. Kamu seharusnya tidak menggunakan vitalitasmu untuk mengaktifkan formasi. Tuan Lu sangat marah. Dibandingkan dengan campur tangan Tian Jiancheng, situasi buruk di tubuh Muyu lebih membuatnya khawatir. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Muyu menatap Tian Bushui, yang dilindungi di belakang Tian Jiancheng. Misalnya, membunuh Tian Bushui. Namun, Muyu masih tidak bisa membunuh Tian Bushui dengan tangannya sendiri. Orang-orang Stargate telah ikut campur dalam kompetisi ini. Dia tahu sejak awal bahwa dengan identitas Tian Bushui, pasti akan ada ahli yang melindunginya. Oleh karena itu, ketika mereka bertarung, dia ingin menggunakan formasi tersebut untuk menyelimuti Tian Bushui. Melalui kamuflase formasi, orang-orang di gerbang bintang tidak akan bisa melihat situasi antara dia dan Tian Bushui. Sayangnya, Tian Bushui bukanlah orang biasa. Dia langsung melepaskan diri dari formasi Muyu. Muyu bisa saja membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri, tapi dia tidak bisa melakukannya. Bisa dibayangkan kemarahan di hatinya. Kamu terlalu tidak tahu malu. Bagaimana Stargate bisa ikut campur dalam kompetisi antar dewa tertinggi. Itu benar. San Chong dengan tegas melarang orang yang berusia di atas 40 tahun untuk ikut campur dalam kompetisi antara dewa tertinggi. Kamu sudah melanggar aturan. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Kamu bilang itu pertarungan satu lawan satu, tapi kamu malah ikut campur. Hidup dan mati dalam kompetisi antara dewa tertinggi terserah takdir. Bagaimana tuan muda gerbang bintangmu bisa menjadi pengecualian? Jika Anda tidak mampu bermain, jangan tetap berada di papan peringkat dewa tertinggi. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Semua kultifator mulai mengutup dengan keras. Tanpa kecuali, mereka mulai mengkritik keras tindakan Tian Jian Cheng. Menurut pendapat mereka, gerbang bintang mengandalkan para tetua untuk ikut campur dalam masalah ini, yang tidak diragukan lagi melanggar keadilan dari papan peringkat dewa tertinggi. Itu sangat tercelah. Namun, Tian Jian Cheng menutup telinga terhadap kutukan di sekitarnya. Dia mendukung tuan mudanya dengan wajah muram. Pada saat ini, pergelangan tangan kanan Tian Bushui telah terpotong di bagian dasarnya. Pergelangan tangan yang patah juga telah terpotong oleh energi pedang. Tidak ada cara untuk memasangkannya kembali. Namun, dia tidak khawatir. Selama dia memiliki rumput intermittent, dia dapat menemukan seorang kultifator yang tangan kanannya cocok dengan tangan Tian Bushui dan memotong tangan mereka untuk memasangnya kembali. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini. Ketika kaki Tian Yun dipotong oleh Muyu, mereka juga melakukan hal yang sama untuk mengubahnya kembali menjadi orang normal. Tapi semua ini tidak penting. Kekhawatiran utama Tian Bushui adalah dia sangat marah. Ini karena Tian Bushui adalah penerus master gerbang berikutnya. Dia memiliki bakat luar biasa. Jika dia diberi waktu untuk berkembang, dia pasti akan mampu memikul tanggung jawab berat dari master gerbang di masa depan. Faktanya, master gerbang-gerbang bintang, Tian Yuehen, mengirim King Ming si pembunuh bayangan bukan untuk membunuh Muyu, tetapi untuk melukai Muyu secara serius. Dengan cara ini, Muyu tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengan Tian Bushui, dan dia akan dibunuh oleh Tian Bushui. Tian Yuehen telah menghabiskan banyak uang untuk mempromosikan putranya di dunia penggarap diri. Sebagian besar orang yang pernah dikalahkan oleh Tian Bushui di masa lalu telah diam-diam dilukai oleh King Ming sang pembunuh bayangan sebelumnya, sehingga mereka kalah dari Tian Bushui. Status gerbang bintang di dunia penggarap diri sangat menonjol, dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka. Tian Yuehen tidak membutuhkan putranya untuk tumbuh dalam pertarungan hidup dan mati. Yang dia butuhkan adalah menciptakan gimmick yang tak terkalahkan untuk putranya. Selama tipu muslihat ini ada, dia secara alami akan mampu mengejutkan semua orang di dunia penggarap diri ketika dia mewarisi posisi master gerbang di masa depan. Jika bukan karena asal-usul si Kong Kiwen yang misterius, dan tawaran harga dari manusia bayangan yang tidak dapat diterima oleh Tian Yuehen, si Kong Kiwen juga akan menjadi target King Ming si pembunuh bayangan. Oleh karena itu, Tian Yuehen hanya bisa mengambil langkah mundur dan mendorong orang-orang dari sekte lain untuk membantu Tian Bushui melawan si Kong Kiwen, dan membiarkan King Ming si pembunuh bayangan berurusan dengan Muyu. Namun, rencana Tian Yuehen masih gagal. King Ming, yang ditakuti oleh semua orang, sebenarnya dikalahkan oleh Muyu, yang tidak terduga. Tian Bushui berencana untuk membunuh Muyu sendiri dan membangun prestise di dunia penggarap diri, tetapi tangan kanannya dipotong oleh Muyu, dan dia dikalahkan sepenuhnya. Ketika Tian Jian Cheng melihat Lu Xianxi dan Situ Yangtian muncul, dia tidak terus menyerang Muyu, sebaliknya, dia membantu Tian Bushui berdiri dan mulai menyembuhkannya. Meskipun Lu Xianxi dan Situ Yangtian hanya berada di tahap pemutusan roh, mereka masih merupakan master arai yang kuat. Dua master arai bawaan tahap pemutusan roh bukanlah tandingannya, tetapi mereka lebih dari cukup untuk menundanya untuk sementara waktu. Dia khawatir seseorang akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang Tian Bushui, jadi dia tidak bertindak gegabuh saat ini. Tuan muda saya telah kalah. Saya tidak membunuh Muyu, saya hanya menyelamatkan rakyat saya sendiri. Bagaimana saya bisa melanggar aturan daftar abadi tertinggi? Di sisi lain, apakah semua murid dewa sejati begitu kejam? Mengapa kamu tidak melepaskannya setelah menang? Apakah kamu harus membunuhnya? Teriak Tian Jian Cheng. Orang tua ini masih punya wajah untuk memfitnahnya. Betapa tidak tahu malunya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Bukankah Tian Bushui mengatakan bahwa dia ingin membunuh Muyu pada awalnya? Mengapa Anda tidak mengizinkan Muyu membunuh Tian Bushui? Apakah Stargate adalah pecundang? Lu Xian Shi menjawab dengan marah. Jika kamu tidak mampu untuk kalah, maka sembunyilah di lubang tikus di masa depan. Selamatkan diri Anda dari mempermalukan diri sendiri. Dalam pertarungan antara dewa tertinggi, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Wajar jika dewa tertinggi membunuh dewa tertinggi. Bisakah gerbang bintangmu tidak begitu tak tahu malu? Semua orang sudah mulai mengutuk. Tindakan Sekte Bintang Surgawi telah membuat semua orang sangat marah. Pada awalnya, Tian Bushui masih berdiskusi dengan anggun dengan si Kong Kiwen yang bisa mengambil nyawa Muyu dan mengambil nyawa Muyu sebagai piala. Tapi siapa sangka Tian Bushui yang awalnya sombong akan dikalahkan sepenuhnya oleh Muyu seperti anjing lumpuh? Dia bahkan harus bergantung pada orang yang lebih tua untuk menyelamatkan hidupnya. Ironi sekali. Tian Jian Cheng berkata dengan dingin, gerbang bintang tidak pernah takut pada siapapun. Bagaimana kehidupan tuan muda saya bisa dibandingkan dengan kehidupan sekelompok orang seperti Anda? Jika ada yang tidak yakin, Anda bisa berdiri. Stargate akan menemanimu sampai akhir. Tekanan dari seorang kultifator tahap penggabungan tubuh menyebar lagi dan sangat menekan hati semua orang. Matanya seperti kilat. Setiap kultifator diri yang tersapu oleh tatapannya mau tidak mau mengambil langkah mundur dan tidak berani berbicara lagi. Nada suara Stargate sangat arogan. Namun, arogansi sekte bintang surgawi terkenal di dunia budidaya. Mereka punya modal dan kekuatan untuk menjadi sombong. Sekalipun mereka memancing kemarahan publik dengan mengganggu kompetisi, tidak ada penonton yang bodoh. Tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang menonjol. Menjadi orang pertama yang menonjol berarti mereka akan dikenang oleh gerbang bintang raksasa. Tidak seorang pun ingin menjadi sasaran serigala, serigala, harimau, dan macan tutul yang tidak tahu malu seperti ini. Semua orang marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Bahkan pertarungan antara Longteng Xiaosuai dan Sikongkiwen di kejauhan telah terhenti. Keduanya dengan cepat kembali ke sisi Muyu. Xiaosuai sudah mulai meningkatkan energi spiritual di sekitarnya, membungkusnya di sekitar tubuh Muyu. Pedang muling jatuh di depan Muyu. Tuan Lu dan Situ Yangtian saling berpandangan dan kemudian melihat pedang muling yang baru saja berubah menjadi ribuan bayangan pohon. Mereka terkejut. Semua orang mengira bayangan pohon tadi diubah oleh sebuah arai, tetapi Master Lu dan Situ Yangtian sama-sama ahli arai yang berpengalaman. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa itu bukanlah sebuah arai sama sekali. Pola susunan itu hanyalah kamuflase bagi pepohonan. Hanya Muyu Meng yang bisa menciptakan bayangan pohon ini. Keduanya menunjukkan sedikit keterkejutan dan ketidakpastian di mata mereka. Mereka memikirkan lima orang yang dikabarkan terkait dengan Muyu Meng di benua ketiga. Mungkinkah Muyu juga salah satunya? Namun, Tuan Lu dan Situ Yangtian sama-sama mengerucutkan bibir dan memilih untuk mengabaikan masalah ini. Bagaimanapun, Muyu adalah pemimpin dari Sekte Jimat Arai. Ini sudah cukup. Sekte Bintang Surgawi sungguh mengesankan. Anda berani ikut campur dalam persaingan antara kami tiga makhluk abadi tertinggi. Si Kong Ki Wen berkata perlahan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari. Saat itu kurang dari seperempat jam lagi dari tengah hari. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Dari awal hingga akhir kompetisi ini, ia memandang matahari di langit dan menghitung waktu, seolah sedang menunggu sesuatu. Bahkan ketika dia melawan Siaosuai dan Longteng, dia tetap tenang dan santai, seolah-olah dia sengaja mengulur waktu. 545. Setelah Si Kong Ki Wen keluar, suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Hanya pasir kuning yang bersiul di langit membuat suasana terasa sedikit suram. Hari ini, semua orang datang ke Deat Desert untuk menyaksikan pertarungan antara Si Kong Ki Wen dan Tian Bu Chi. Awalnya, tidak ada yang punya harapan pada Mu Yu. Namun, banyak hal berkembang di luar ekspektasi mereka. Mu Yu tidak hanya mengalahkan Tian Bu Chi secara langsung, tetapi dia juga mengandalkan dua makhluk spiritual yang kuat untuk menahan Si Kong Ki Wen. Pemuda Misterius ini bukan hanya seorang jenius dari Sekte Danding, tetapi juga seorang ahli susunan yang kuat. Dia juga memiliki binatang iblis yang kuat seperti Sekte Kaisar Duniawi. Dia juga memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Murid Dewa Sejati benar-benar sesuai dengan namanya. Di mata semua orang, bahkan dengan kekuatan Si Kong Ki Wen, dia masih ditahan oleh dua binatang iblis Mu Yu. Ini berarti jika Si Kong Ki Wen benar-benar bertarung satu lawan satu dengan Mu Yu, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Meskipun Si Kong Ki Wen adalah kuda hitam dalam daftar abadi tertinggi, jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin bukan tandingan Mu Yu. Namun, Mu Yu sekarang terluka parah, dan salah satu tangan Mu Yu dipotong oleh Tian Bu Chi. Si Kong Ki Wen akan menjadi pemenang terakhir pertempuran ini. Si Kong Ki Wen mengabaikan pandangan semua orang. Dia hanya menatap Tian Jian Cheng dengan dingin dan mencibir, gerbang bintangmu telah mengganggu urusan Dewa Tertinggi. Hari ini, kamu tidak harus kembali hidup-hidup. Para kultifator di sekitarnya menjadi gempar. Semua orang memandang Si Kong Ki Wen dengan heran. Tian Jian Cheng berada di tahap sintesis bentuk gerbang bintang. Tidak peduli betapa hebatnya Si Kong Ki Wen, dia hanya berada di tahap pemutusan roh. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk membunuh Tian Jian Cheng? Apa? Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Tian Jian Cheng memandang Si Kong Ki Wen dengan jijik, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Dia adalah seorang master di tahap sintesis bentuk. Ini adalah pertama kalinya seorang kultifator tahap pemutusan roh berani mengancamnya seperti ini. Bahkan kultifator lain pada tahap integrasi tubuh tidak akan berani berbicara dengannya seperti itu. Sebagai anggota Stargate, dia tidak pernah takut pada siapapun di dunia kultifator. Tian Jian Cheng membantu Tian Busi berdiri dan mengeluarkan pil penyembuhan untuk menghentikan pendarahannya. Gerbang bintang dapat dengan mudah memusnahkan keluarga Si Kong kecil seperti milikmu. Wajah surga tunas surga seputih seprei. Dia menatap Mu Yu dengan mata penuh kebencian. Tuan muda gerbang bintang salah satu tangannya dipotong oleh Mu Yu di depan banyak orang. Ini merupakan penghinaan besar. Bahkan Sadoslai dan Ming Ming tidak berani memprovokasiku. Kamu pikir kamu ini siapa? Mari kita lihat bagaimana Anda akan melarikan diri hari ini. Kata Si Kong Ki Wen sambil tersenyum arogan. Namun di mata para penonton, ancamannya tampak sedikit berlebihan. Si Kong Ki Wen mungkin kuat, tapi dia tidak punya dukungan apapun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan raksasa seperti Stargate? Bahkan jika Si Kong Ki Wen mendapat perlindungan hukum abadi tertinggi, gerbang bintang dapat dengan mudah melenyapkan keluarga Si Kong di kota Clearwater tanpa bantuan Si Kong Ki Wen. Hati Tian Jian Cheng tenggelam. Dia tahu Si Kong Ki Wen benar. Organisasi pembunuh bayangan berani menerima misi Mu Yu tetapi menawarkan harga yang sangat mahal untuk membunuh Si Kong Ki Wen. Ini berarti organisasi pembunuh bayangan mengetahui beberapa rahasia tentang Si Kong Ki Wen yang bahkan gerbang delapan pun tidak mengetahuinya. Tapi Tian Jian Cheng masih tidak takut. Tidak peduli seberapa kuat rahasia Si Kong Ki Wen, bagaimana dia bisa melawan seluruh gerbang bintang sendirian. Jika saya, Tian Jian Cheng, ingin pergi, siapa yang dapat menghentikan saya? Tubuh Tian Jian Cheng meledak dengan kekuatan spiritual yang kuat. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Kata Si Kong Ki Wen sambil tersenyum sinis. Dia menatap ke langit. Saat itu hampir tengah hari. Semua orang melihat senyuman Si Kong Ki Wen dan menggigil. Gobi kematian terletak di tengah gurun. Suhu di sini sangat tinggi. Bahkan jika orang yang berkultivasi sendiri memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh mereka, mereka masih akan merasakan panas. Namun ketika mereka melihat senyuman Si Kong Ki Wen, mereka merasakan semburan dingin yang suram yang membuat rambut mereka berdiri tegak. Tapi semua orang mengira itu hanya ilusi. Meskipun mereka tidak mengetahui teknik apa yang digunakan Si Kong Ki Wen untuk meningkatkan kultivasinya dengan pesat, semua orang mengetahui latar belakangnya. Si Kong Ki Wen hanya didukung oleh keluarga Si Kong. Keluarga Si Kong awalnya adalah keluarga kelas 2 di Clearwater City. Mereka bangkit hanya karena Si Kong Ki Wen. Dengan kemampuan Si Kong Ki Wen, bagaimana dia bisa mempertahankan Tian Jian Cheng dan Tian Bu Hou? Nak, mari kita lihat apa yang kamu miliki untuk menahan kami di sini. Aura Tian Jian Cheng terus berfluktuasi. Tekanan dari body fusion stage seperti gelombang dahsyat, membuat jantung orang berdebar-debar. Sepertinya pertunjukan bagus akan segera dimulai. Tapi Suai kecil melompat ke bahu Muyu dan memandang Si Kong Ki Wen di kejauhan. Dia berbisik, Muyu, menurutku Si Kong Ki Wen agak aneh. Saat dia bertarung dengan kami barusan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Ada kalanya dia bisa memukul balik kami, tapi dia tidak melakukannya. Saat dia bertarung dengan kami, dia melihat kalian berdua bertarung dengan mudah. Dia juga melihat ke atas dari waktu ke waktu. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Menunggu apa? Jantung Muyu berdetak kencang. Kebangkitan Si Kong Ki Wen selalu menjadi spekulasi orang. Kebanyakan orang di sini sebenarnya ada di sini untuknya. Beberapa hari yang lalu, saat bertemu Bai Yu Tian, Bai Yu Tian pernah berkata bahwa pada hari ke-6 setiap bulan, budidaya Si Kong Ki Wen akan meningkat secara misterius. Terlebih lagi, Gobi kematian adalah tempat hilangnya Si Kong Ki Wen. Karena hilangnya itulah Si Kong Ki Wen tampak menjadi orang yang berbeda. Apa yang ditunggu Si Kong Ki Wen? Apakah dia menunggu budidayanya meningkat lagi? Muyu menatap matahari. Hari semakin dekat dan mendekati tengah hari. Tuan Lu, Tuan Situ, apakah kakek dan ayah saya juga ada di sini? Muyu bertanya. Ya, tapi mereka ada di tengah kerumunan. Saya tidak membiarkan mereka datang. Saya takut saya tidak bisa menjaga mereka jika terjadi sesuatu. Jawab Guru Lu. Kalian berdua pergilah lindungi mereka. Aku punya firasat sesuatu akan terjadi. Muyu melihat senyum Si Kong Ki Wen yang semakin aneh dan merasa ada yang tidak beres. Tapi kamu lebih penting. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Dengan adanya mereka berdua, tangan dan kakiku akan diikat. Cepat bawa mereka kembali ke Clearwater City. Longteng dan Marsikal kecil akan melindungiku. Ini adalah perintah. Muyu berkata tanpa ragu-ragu. Tuan Lu dan Situ Yangtian saling memandang. Muyu adalah master sekte mereka. Kata-katanya adalah perintah kepada mereka. Mereka hanya bisa mengangguk tak berdaya. Kemudian, mereka terbang menuju Mu Tianhe dan Mu Zexing dan pergi bersama mereka. Yang lain tidak peduli dengan kepergian Tuan Lu dan Situ Yangtian. Perhatian semua orang tertuju pada Si Kong Ki Wen dan Tian Jiancheng. Si Kong Ki Wen tidak takut pada Tian Jiancheng, yang berada di Body Fusion Stage. Dia bahkan memiliki sedikit ejekan di wajahnya. Mengapa Si Kong Ki Wen berani meremehkan Tian Jiancheng? Tian Jiancheng merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapan Si Kong Ki Wen. Dia mengira dia paranoid. Dia adalah seorang kultifator Body Fusion Stage. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh seorang ekstrim imortal, dia masih bisa meninggalkan tempat ini dengan tenang. Para penonton terus menunjuk ke arah mereka. Tian Jiancheng tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia berencana pergi bersama Tian Bu Chi. Kamu mengganggu persaingan antara kami tiga dewa ekstrim. Kamu harus meninggalkan hidupmu. Pedang di tangan Si Kong Ki Wen bersinar dengan cahaya kuning. Dia menunjuk ke arah Tian Jiancheng. Tiba-tiba, auranya terus meningkat. Aura ini meningkat begitu cepat sehingga membuat semua orang lengah. Mereka ngeri saat mengetahui ada kerusuhan kekuasaan yang mengerikan di tubuh Si Kong Ki Wen. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba melepaskan diri dari tubuhnya. Saat matahari akhirnya mencapai tengah hari, ekspresi Si Kong Ki Wen menunjukkan sedikit fanatisme. Dari dingin hingga fanatisme, ekspresi Si Kong Ki Wen membuat semua orang merasa sedikit tidak percaya. Namun, pada saat ini, seluruh gurun tiba-tiba tersapu badai pasir yang dahsyat. Namun, hal yang paling sulit dipercaya adalah budidaya Si Kong Ki Wen tiba-tiba meroket. Tahap pemisahan roh surga ke-6 Tahap pemisahan roh surga ke-7 Tahap pemisahan roh surga ke-8 Tahap pemisahan roh surga ke-9 Tahap penggabungan tubuh surga pertama Si Kong Ki Wen seperti pisau panas yang menembus mentega. Hambatan kultivasi yang telah menyusahkan banyak orang itu bagaikan kertas jendela baginya. Dia bisa menghancurkannya dengan satu tusukan. Bagaimana kultivasi seseorang bisa meningkat begitu cepat? Semua orang tercengang. Mereka semua memandang Si Kong Ki Wen dengan tidak percaya. Ekspresi Tian Jian Cheng akhirnya berubah. Terobosan Si Kong Ki Wen begitu cepat sehingga tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat meningkatkan budidaya mereka secepat dia. Namun budidaya Si Kong Ki Wen masih meroket. Itu sangat aneh. Niat membunuh dingin di tubuhnya juga semakin kuat. Semua orang merasa ada sesuatu yang menyelimuti mereka dan menekan tubuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah Si Kong Ki Wen selama ini menyembunyikan budidayanya? Muyu mengerutkan kening. Reaksi pertamanya adalah Si Kong Ki Wen telah lama menjadi kultivator tahap sintesis tubuh. Dia hanya berpura-pura lemah. Namun, ini tidak masuk akal. Kultivasi seseorang tidak dapat disembunyikan dari peringkat abadi ekstrim. Tidak peduli bagaimana Muyu menyamar, budidaya aslinya akan selalu ditampilkan di papan peringkat abadi ekstrim. Tidak terkecuali Si Kong Ki Wen. Ini hanya bisa berarti bahwa Si Kong Ki Wen adalah seorang kultivator tahap pemutusan roh sejati di masa lalu. Namun, perubahan aneh terjadi padanya hari ini. Ini sangat mengejutkan semua orang. Budidaya Si Kong Ki Wen belum pernah meningkat seperti ini sebelumnya. Apa yang diandalkan Si Kong Ki Wen? Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di gurun kematian ini? Semua orang kaget dan ragu. Namun, Si Kong Ki Wen sudah pindah. Dia sangat cepat. Pedang kuningnya berat dan tebal. Dalam sekejap mata, dia berada di atas Tian Jian Cheng. Lalu, dia menebas Tian Jian Cheng. Ekspresi Tian Jian Cheng sedikit berubah. Telapak tangan raksasa yang ganas muncul di tangannya dan bertemu langsung dengan pedang terbang Si Kong Ki Wen. Ledakan. Telapak tangan raksasa dan pedang terbang bertabrakan. Gelombang kejut yang mengerikan meledak dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Pertarungan antara para kultivator tahap sintesis tubuh langsung membuat semua orang terbang. Serangan yang menghancurkan surga dan memusnahkan bumi itu begitu mengerikan hingga melampaui imajinasi semua orang. Tubuh dan tangan Muyu melonjak dengan tanda. Penghalang hitam dan putih muncul di sekelilingnya dan menyelimuti dirinya. Namun meski begitu, fluktuasi besar telah menyebabkan teknik susunannya berada di ambang kehancuran. Setelah semua orang berdiri teguh, mereka melihat kedua orang yang sedang bertarung. Ekspresi semua orang berubah drastis. Tian Jian Cheng terbaring di tanah di bawah kaki Si Kong Ki Wen. Hanya dengan satu gerakan, penatua tahap integrasi tubuh sekte bintang surgawi, Tian Jian Cheng, telah jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia manusia atau hantu? Semua orang dikejutkan oleh Si Kong Ki Wen. Budidaya Si Kong Ki Wen hanya pada tahap pemutusan roh. Bagaimana budidayanya tiba-tiba melonjak begitu cepat? Sungguh sulit dipercaya. Belum lagi dia telah membunuh Tian Jian Cheng yang arogan hanya dengan satu pukulan. Apa yang telah terjadi? Muyu juga sangat terkejut. Ini berada di luar jangkauan pemahaman orang awam. Bagaimana Si Kong Ki Wen berhasil menembus tahap sintesis bentuk? Bagaimana dia mengalahkan Tian Jian Cheng? Namun, hal yang lebih aneh masih akan terjadi. Batu pasir gurun kematian yang telah dihancurkan oleh Muyu secara bertahap muncul kembali dari debu seolah-olah dipanggil oleh sesuatu. Mereka memasang kembali dan secara bertahap mengembalikan tampilan asli dinding batu tersebut. Di sekitar gurun kematian Gobi, pasir mulai mengalir seperti air mengalir, begelombang dan melompat. Alur dalam yang diciptakan oleh pedang bayangan Muyu juga mulai pulih. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini susunan ilusi? Banyak orang yang tercengang saat melihat gurun kematian yang telah dikembalikan ke tampilan aslinya. Mereka sangat terkejut. Muyu tiba-tiba berdiri. Dia menangkap jejak aura familiar dari gurun kematian. Ini sama sekali bukan susunan ilusi, juga bukan teknik susunan apapun. Selanjutnya adalah pemakaman di padang pasir. Tak satu pun dari 200 ribu penggarap akan bisa melarikan diri. Si Kong Kiwen menjelat bibirnya dan tersenyum masam. 546. Matahari siang membakar bukit pasir, seolah ingin membakar seluruh gurun pasir. Di kedalaman gurun, jauh dari 200 ribu orang yang membudidayakan diri, tiga sosok muncul di bukit pasir. Mereka adalah Cheng Yan, Luo Sang, dan Si Men Wu Ji. Cheng Yan berjongkok dan mengambil segenggam pasir di bawah kakinya. Pasir perlahan meluncur ke ujung jarinya. Wajahnya sangat muram, membuju harimau menjauh dari gunung, masalahnya serius. Kita harus bergegas ke tempat muyu, Luo Sang berkata dengan suara yang dalam. Untuk pertama kalinya, Si Men Wu Ji menarik senyum sinisnya dan mengikuti Cheng Yan dan Luo Sang ke gurun kematian tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dekat gurun kematian. Gurun itu luas dan tidak terbatas, tanpa akhir yang terlihat. Hanya oasisnya, Clearwater City, yang terletak di tengah gurun. Pada saat ini, ada 20 tempat di gurun tempat banyak kultifator mandiri berkumpul. Para kultifator mandiri ini mengandalkan susunan Fata Morgana yang dibuat oleh Master Lu dan Situ Yang Tian untuk menyaksikan pemandangan di gurun kematian dari jauh. 200 ribu kultifator mandiri, tanpa kecuali, melihat bagaimana kultifasi Sikong Kiwen tiba-tiba meroket dan bagaimana dia mengalahkan Tian Jian Cheng, yang berada pada tahap integrasi tubuh, dengan satu pukulan. Kemudian, tawa yang menakutkan itu jelas bergetar di telinga semua orang, membuat mereka menggigil. Apa yang dimaksud dengan pemakaman di gurun pasir? Banyak orang yang berkultifasi sendiri saling menatap dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan Sikong Kiwen, tapi mereka juga tiba-tiba merasakan krisis yang kuat di hati mereka. Perasaan krisis ini datang begitu cepat bahkan mereka tidak mengerti mengapa hal itu muncul. Badai pasir telah dimulai di gurun. Pasir kuning mulai beterbangan di langit, melayang ke segala arah. Badai pasir bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti oleh para kultifator mandiri. Siapapun yang memiliki sedikit budidaya tahu cara menghadapi badai pasir. Tidak mungkin mereka terkena badai pasir. Tubuh setiap orang melonjak energi spiritual, menghalangi angin dan pasir di luar, tidak membiarkan angin dan pasir mendekati mereka. Namun, mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Badai pasir di gurun mulai berhamburan, menari mengikuti angin. Itu terus berputar, membentuk ikal pasir. Tornado pasir meletus dengan kekuatan sobek yang kuat dan mulai menyerang para pembudidaya mandiri yang padat. Jumlahnya tidak kurang dari beberapa ratus, dan kekuatan masing-masingnya semakin kuat. Dari mana datangnya angin puting beliung ini? Semua orang merasa ada yang tidak beres. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat gulungan pasir sebanyak itu di gurun. Jumlahnya di luar imajinasi semua orang. Sebagian besar dari 200 ribu orang yang membudidayakan diri ini adalah orang luar dan bukan penduduk asli kota Clearwater. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bagaimana menangani begitu banyak gulungan salon. Semuanya, ayo kita bubarkan sendrol ini. Supaya tidak mempengaruhi mood kita, saran seseorang. Semua orang punya ide yang sama. Segera, semua orang mulai mengeluarkan senjata ajaib mereka sendiri dan melemparkannya ke gulungan naga pasir. Gulungan naga pasir hanyalah sebuah anomali yang disebabkan oleh cuaca. Di mata orang-orang ini, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Selain itu, ada total 20 tempat di gurun, dan setiap tempat memiliki 10 ribu pembudidaya mandiri. Jika 10 ribu orang yang berkultivasi sendiri ini mengambil tindakan, dapat dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan mereka. Namun, ketika energi spiritual para penggarap menghantam angin puting beliung, angin puting beliung tersebut tidak disebarkan oleh puluhan ribu penggarap seperti yang diharapkan. Sebaliknya, tornado tiba-tiba menelan energi spiritual seluruh kultifator, dan volumenya tiba-tiba meningkat tidak kurang dari 10 kali lipat. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang tidak mempercayainya dan terus menyerang dengan senjata sakti di tangan mereka. Namun, gulungan naga pasir semakin besar dan dekat, dan tidak ada tanda-tanda akan runtuh. Akhirnya, sedikit ketakutan muncul di wajah semua orang. 200 ribu orang yang berkultivasi sendiri mulai gelisah. Ada yang salah dengan gulungan naga pasir. Semuanya mundur. Beberapa orang sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan ingin pergi. Namun, mereka dikelilingi oleh gurun dan sudah dikelilingi oleh gulungan naga pasir yang menakutkan. Beberapa kultifator mandiri di pinggiran tidak punya waktu untuk melarikan diri dan ditelan oleh tornado pasir. Gulungan naga pasir menjadi semakin besar. Pasir menderu tanpa henti dan dengan ganas menerkam para pembudidaya diri. Semua pembudidaya di gurun panik dan mulai berpencar ke segala arah. Mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi melarikan diri dengan cepat, tetapi mereka yang memiliki budidaya lebih rendah tidak mampu melepaskan diri dari daya isap kuat tornado. Mereka langsung tersedot ke dalam angin puting beliung, berteriak-teriak kaget dan marah. Segera, tidak ada lagi suara yang keluar dari mereka. Karena kalian datang untuk menonton kompetisiku, aku harus mengumpulkan beberapa tiket. Kalian semua akan menjadi karya seniku di bawah gulungan naga pasirku. Tawa dingin si Kong Ki Wen menyebar ke seluruh gurun dan meledak di telinga semua orang. Semua orang gemetar ketakutan ketika mereka mencoba menghindari gulungan naga pasir. Namun, gulungan naga pasir mengikuti mereka seperti bayangan, menelan kumpulan demi kumpulan kultifator mandiri. Tidak ada yang menyangka bahwa gulungan naga pasir di gurun pasir sebenarnya diciptakan oleh si Kong Ki Wen. Bagaimana si Kong Ki Wen bisa mengendalikan begitu banyak pasir? Ini sepenuhnya mustahil. Mungkinkah dia adalah Soil Yumon? Sebuah pemikiran menakutkan menyebar di benak setiap orang. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tapi ketakutan yang tak ada habisnya tiba-tiba menyelimuti hati semua orang. Jika tanah Yumon muncul di gurun, maka gurun adalah medan perang terbaik bagi mereka. Namun, bagaimana si Kong Ki Wen bisa menjadi Soil Yumon? Bahkan jika dia adalah seorang Yumon tanah, bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak gulungan naga pasir hanya dengan kekuatan satu Yumon? Setelah mengalami pemakaman di gurun, kalian semua akan terlahir kembali sebagai anggota Raja Iblis Elang Gurun Haidong Ching. Kalian seharusnya merasa terhormat. Si Kong Ki Wen tidak bisa berhenti tertawa. Matanya berubah coklat seperti butiran pasir, aneh dan tak terduga. Raja Iblis Elang Gurun Haidong Ching. Wajah semua orang berubah. Mungkinkah si Kong Ki Wen adalah setan? Gulungan naga pasir menelan setiap kultifator. Segala jenis kultifator tersedot ke dalam gulungan naga pasir. Suara ketakutan mereka menghilang di gulungan naga pasir dalam sekejap mata. Bahkan tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Jika kita menyerang bersama, pasti akan ada secerca harapan untuk melarikan diri. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sepersepuluh dari kultifator mandiri telah ditelan oleh gulungan naga pasir. Para kultifator yang tersisa benar-benar terjebak seperti binatang buas. Gulungan naga pasir datang dari segala arah dan mengelilingi semua kultifator. Kekuatan sobek yang kuat mendatangkan malapetaka. Saat seseorang terlalu dekat, mereka akan menghilang dalam sekejap mata. Mengisi daya. Saya menghabiskan begitu banyak upaya untuk menciptakan pertempuran besar antara makhluk abadi yang ekstrim hanya untuk memikat Anda para kultifator diri ke sini. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Sikong Kiwen tertawa dengan arogan. Suaranya seperti petir yang bergema di langit, mengejutkan semua orang. Pertarungan antara makhluk abadi yang ekstrim ini hanyalah gimmick yang sengaja dibuat oleh Sikong Kiwen. Namun apa tujuan Sikong Kiwen? Mungkinkah itu untuk membantu Raja Iblis Elanggurun melepaskan diri dari segelnya? Muyu berjuang untuk berdiri. Suai kecil dan longteng keduanya melompat ke bahunya. Muyu terengah-engah. Dia merasa sangat lemah. Setelah menggunakan arai, terlalu banyak kekuatan hidupnya yang tersedot. Bahkan dia tidak bisa bertahan. Kekuatan hidup. Aku membutuhkan kekuatan hidup. Muling. Muyu meraih pedang muling. Dia ingin menyedot kekuatan hidup darinya karena pada awalnya itu adalah benda paling hidup di dunia. Namun, pedang muling hanya sedikit bergetar. Itu tidak bergerak sama sekali. Setelah terinfeksi oleh aura kematian rumput netherworld, kekuatan hidupnya tidak lagi murni. Itu tidak bisa memberi Muyu kekuatan hidup yang sebenarnya. Lingkungan yang luas sudah dikelilingi oleh puluhan ribu naga pasir. Tidak ada satu tanaman pun. Tanpa tanaman, itu berarti Muyu tidak dapat mengambil kekuatan hidup dari tanaman tersebut. Situasinya saat ini tidak optimis. Suwai. Pasir di bawah kaki Muyu tiba-tiba berputar. Itu langsung membentuk tirai pasir yang menyelimuti Muyu. Pasir berputar dan menari di sekitar Muyu. Aura besar langsung menekan Muyu. Suwai kecil menamparkan kepalanya dan mengambil pedang klon bayangan dari tangan Muyu. Dia bergumam. Muyu, kekuatan hidup yang kamu butuhkan ada di pedang klon bayangan. Saat kamu menggunakan susunan tadi, kekuatan hidupmu tidak hilang. Sebaliknya, kekuatan itu terperangkap kuat di dalam pedang. Cakar kecilnya dengan cepat menyapu pedang klon bayangan. Pedang klon bayangan sepertinya merespons Suwai kecil. Itu benar-benar menyala dengan lampu hijau. Kemudian, Suwai kecil mengembalikan pedang klon bayangan ke Muyu. Muyu memegang pedang klon bayangan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan hidup di sado klon eswat yang bergerak perlahan. Lalu, itu benar-benar kembali ke tubuh Muyu. Muyu terlalu malas untuk bertanya apa hubungan Suwai kecil dengan pedang klon bayangan. Dia merasakan sesuatu yang mengalir keluar dari tubuhnya perlahan pulih. Perasaan lemah sudah hilang darinya. Seolah-olah dia terlahir kembali. Namun, tirai pasir di sekelilingnya sudah menutupi tubuh Muyu. Pada saat ini, Muyu tidak punya waktu untuk menghindar. Perisai energi roh di sekelilingnya ditelan pasir. Bahkan pola susunannya tidak bisa lepas. Pasir ini sungguh aneh. Kalian berdua, pegang rat-rat. Teriak Muyu. Seluruh tubuhnya telah menyatu menjadi pedang muling. Kemudian, tirai pasir menutupi pedang muling dengan erat dalam sekejap mata, mengubahnya menjadi patung pasir. Bukan hanya dia, tetapi dalam sekejap mata, 200 ribu orang yang membudidayakan diri sepenuhnya terkorosi oleh tirai pasir. Bahkan kultifator tahap integrasi tubuh pun dapat melarikan diri. Di seluruh gurun, si Kong Kiwen adalah satu-satunya orang yang masih hidup. Tirai pasir perlahan menghilang. Satu demi satu, sosok-sosok berdiri di padang pasir. Ini adalah 200 ribu kultifator yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Seperempat jam yang lalu, mereka masih merupakan orang-orang yang bisa bergerak. Namun, pada saat ini, tubuh setiap kultifator terbungkus rapat di pasir. Mereka telah menjadi patung pasir dan masih berjuang untuk melarikan diri. Si Kong Kiwen perlahan berjalan di depan setiap patung pasir. Matanya dipenuhi cahaya coklat yang menyengat. Lalu, dia tiba-tiba melihat ke langit dan bersihul panjang. Suaranya sangat jauh, seperti peluit panggilan. Kemudian, deat desert yang dipulihkan tiba-tiba bergetar hebat. Kecepatan pasir di sekitar gurun kematian menjadi semakin cepat. Kemudian, gurun kematian mulai terbelah dan bergerak. Ia berpindah ke posisi misterius, meninggalkan pusaran pasir di tengahnya. Di tengah pusaran air, sebuah puncak menara secara bertahap muncul. Lalu, lantai satu, lantai dua, hingga muncul tujuh lantai. Lalu perlahan berhenti. Setelah perkiraan kasar, setiap lantai menara itu tingginya sekitar 10 meter. Tujuh lantai ini tingginya sekitar 70 meter. Bagian luar menara tujuh lantai ini berwarna merah tua. Badan menara diukir dengan relief yang aneh. Jika dilihat lebih dekat, itu tampak seperti adegan pertarungan antara ras manusia, yumon, dan ras iblis. Itu sangat spektakuler. Si Kong Kiwen memandangi menara tujuh lantai itu. Fanatisme di matanya menjadi semakin jelas. 547 Saat pagoda indah elang pasir berlantai tujuh muncul, seluruh gurun tampak menjadi agak sepi. Bahkan ada sedikit aura iblis yang menyebar. Mata si Kong Kiwen bersinar dengan cahaya coklat. Dia mengulurkan tangannya, dan sejumlah besar energi spiritual mengalir dari tangannya ke pagoda indah gurun elang yang mengjulang tinggi. Seluruh pagoda bersinar semakin terang. Saat kekuatan roh si Kong Kiwen mengalir masuk, pagoda indah elang pasir yang tinggi bergetar. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan mengalir di sekitarnya dan pagoda itu terus menyusut. Pagoda indah elang pasir yang awalnya setinggi tujuh puluh meter menjadi setinggi setengah meter dan terbang ke tangan si Kong Kiwen. Pagoda darah indah elang pasir, raja iblis elang pasir yang agung. Suara si Kong Kiwen sangat serak seolah sedang melantunkan mantra. Dia dengan lembut memutar pagoda tujuh lantai yang menyusut di tangannya. Setiap kali dia memutar cerita, gurun akan berguncang satu kali. Dia memutarnya tujuh kali dan gurun berguncang tujuh kali. Kemudian, dengan gurun kematian sebagai pusatnya, batu tersebut runtuh dan gerbang kota kuno perlahan muncul. Ada seekor elang besar yang diukir di gerbang kota kuno. Itu sangat hidup seolah-olah hendak melebarkan sayapnya dan terbang di bawah langit. Namun, wajah elang itu dipenuhi kengganan seolah hanya mampu terbang setengah jalan sebelum terjebak di gerbang kota. Ini persis sama dengan apa yang dilihat muyu di gerbang kota-kota kekaisaran elang pasir. Pasir kuning gurun mulai menari di udara di belakang gerbang kota kuno. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap mengembun menjadi bangunan silinder yang mengjulang tinggi hingga mencapai awan. Pasir kuning semakin banyak bermunculan, seolah memiliki kesadaran tersendiri, tak henti-hentinya menyempurnakan setiap detail dan tekstur bangunan. Setelah sekitar seperempat jam, sebuah gedung tinggi yang menakjubkan muncul di tengah gurun. Bangunan melingkar itu memiliki diameter sekitar 200 meter dan tinggi beberapa ribu meter. Bangunan ini dibagi menjadi satu lantai setiap 10 meter, dan ada banyak sekali kotak yang menonjol dari setiap lantai. Setiap kotak berukuran seukuran seseorang dan memiliki jendela kecil. Itu seperti sebuah ruangan kecil, yang sangat aneh. Sikong Kiwen perlahan berjalan menuju gerbang kota. Terdapat cekungan pada gerbang kota yang berbentuk pagoda. Sikong Kiwen menyematkan menara aneh tujuh lantai itu dengan sempurna ke dinding. Kemudian, gerbang kota kuno terbuka dengan suara berderit. Seluruh elang juga terbelah dari tengah, memperlihatkan lorong yang gelap. Sebagai anggota Raja Iblis Elang Gurun Hai Dong Ching, inilah waktunya kamu pulang. Sikong Kiwen berbalik dan berkata kepada para pembudidaya diri yang telah diubah menjadi patung pasir. Tak satupun dari penggarap yang membebaskan diri. Mereka tidak bereaksi sama sekali. Namun tiba-tiba, patung pasir itu mulai bergerak dengan kaku. Mereka sepertinya telah menerima semacam perintah dan mulai berjalan menuju gerbang kota. Elang pasir itu bergerak dengan tertib. Kecepatan berjalan mereka sangat cepat. Beberapa elang pasir bahkan terbang di angkasa. Burung condor pasir di tempat lain juga terbang di atasnya, dan kumpulan burung condor pasir hitam menutupi langit dan bumi saat mereka mengalir ke gerbang kota yang gelap. 200 ribu penggarap yang telah berubah menjadi patung pasir telah kehilangan kesadaran. Seperti mayat berjalan, mereka semua menghilang ke dalam gerbang kota yang gelap hanya dalam waktu 4 jam. Retakan muncul di pasir yang mengelilingi pedang muling, dan dedaunan hijau yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Namun daun-daun tersebut dengan cepat ditarik kembali dan hanya melingkari retakan. Mungkinkah ini tempat Raja Iblis Elanggurun di segel? Muyu tidak dikendalikan oleh pasir di dalam pedang muling. Jika dia ingin keluar, dia bisa menggunakan pedang muling untuk melarikan diri. Namun, ketika dia mendengar tentang Raja Iblis Elanggurun, dia tidak mau keluar. Sebaliknya, dia ingin menyelinap ke lorong itu dan melihat apa yang sedang terjadi. Dia tidak percaya diri menghadapi si Kongkiwen yang budidayanya meroket. Dia hanya bisa bertindak sesuai situasi. Kembali ke hutan gurun, dia melihat kota kerajaan Desert Eagle dan bahkan mencuri elang hantu Raja Iblis Desert Eagle dari Tian Bushui dan Ras Iblis. Dikatakan bahwa elang hantu adalah kunci untuk menemukan Raja Iblis Elanggurun. Muyu belum menemukan cara menggunakan elang hantu setelah sekian lama. Elang hantu masih tergeletak di elang gurun yang indah, dan elang gurun yang indah berada di kantong spasial Muyu. Jika bukan karena perubahan mendadak hari ini, Muyu akan melupakan keberadaan elang gurun yang indah. Namun, melihat si Kongkiwen, dia sepertinya memiliki hubungan dekat dengan Raja Iblis Elanggurun. Mungkinkah si Kongkiwen telah menjadi kuda hitam di papan peringkat abadi tertinggi dalam waktu sesingkat itu karena Raja Iblis Elanggurun? Menciptakan tipu muslihat untuk melawan Tian Busui telah menyebabkan banyak keributan di dunia budidaya diri. Belakangan, partisipasi Muyu menyebabkan semakin banyak kultifator yang datang. Mereka ingin melihat pertarungan antara tiga dewa tertinggi yang paling potensial. Tidak ada yang mengira ini adalah jebakan yang dibuat oleh si Kongkiwen. Alasan mengapa si Kongkiwen tidak menyerang Muyu di Mu Mansion mungkin karena kedatangan 200 ribu kultifator mandiri ini. Dengan reputasi Muyu, lebih banyak orang yang mengembangkan diri akan tertarik. Namun, si Kongkiwen dengan sengaja mengubah 200 ribu orang yang membudidayakan diri ini menjadi patung pasir. Apa tujuannya? Muyu merasa segalanya menjadi semakin aneh. Melihat patung pasir yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki lorong, Muyu berpikir sejenak dan membiarkan pedang muling mengikuti mereka. Yang aneh adalah dunia luar adalah gurun yang panas, namun setelah memasuki lorong tersebut, mereka merasakan hawa dingin datang dari segala arah. Patung pasir yang tak terhitung jumlahnya masih bergegas menuju kegelapan. Hanya ada suara siulan di lorong itu, dan tidak ada dorongan atau dorong. Semua patung pasir tampak tertata rapi. Jalur ini tidak panjang, dan hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk memasuki bangunan silinder yang aneh ini. Dia melihat segala sesuatu di dalamnya dengan kaget. Pemandangan di depannya sungguh spektakuler. Dari luar, dindingnya tampak seperti kotak menonjol yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di dalam, dindingnya berbentuk kotak cekung. Pada saat ini, para pembudidaya diri yang telah diubah menjadi patung pasir bergegas ke daerah yang tenggelam dengan tertib. Setiap orang menemukan tempatnya masing-masing dan berdiri. Ada juga banyak patung pasir yang terbang ke angkasa. Dari bawah hingga atas, ada banyak sekali tempat untuk berdirinya patung pasir ini. Patung pasir itu padat di seluruh bangunan. Mereka seperti burung yang menemukan sarangnya. Mereka tidak saling bertabrakan, juga tidak bersaing memperebutkan posisi. Tampaknya setiap patung pasir tahu di lantai mana dan di posisi mana mereka harus berdiri. Segera, 200 ribu patung pasir berdiri di dinding gedung. Lingkungan sekitar kembali hening, dan tidak ada gangguan lainnya. Mu Yu keluar dari pedang muling. Dia dengan hati-hati melompat ke udara dan berdiri di belakang patung pasir. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Kemudian, si Kong Ki Wen perlahan masuk. Wajahnya masih memancarkan ekspresi fanatik. Dia naik ke udara dan melayang di tengah. Ia melirik patung pasir di dinding, seolah sangat puas dengan mahakarya seni tersebut. Dia membuka tangannya dan suara siulan aneh keluar dari mulutnya, yang bergema di seluruh gedung. Tanah tiba-tiba sedikit bergetar, dan sebuah altar perlahan muncul. Altar itu diukir dengan tanda rumit yang tak terhitung jumlahnya. Setiap rune terjalin satu sama lain dan memancarkan cahaya kuning. Rune ini sederhana dan kuat. Mereka memiliki kekuatan yang sangat agung dan luas serta kuno, seolah-olah mereka telah mengalaminya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Mu Yu memiliki harta karun seperti Keos Yin dan Yang, dia tidak berani mencoba mengendalikan rune ini. Pada saat ini, sesosok manusia sedang duduk bersila di atas altar. Mata Mu Yu membelalak. Sosok ini tak lain adalah Raja Iblis Elanggurun. Dia telah melihat patung Raja Iblis Elanggurun di kota Raja Elanggurun. Pada saat itu, patung Raja Iblis Elanggurun telah dihidupkan oleh seni iblis ras iblis. Orang di altar itu persis sama dengan patung Raja Iblis Elanggurun. Mu Yu yakin ini adalah orang sungguhan dan bukan patung. Tanda di altar memancarkan cahaya redup, menjebak Raja Iblis Elanggurun di dalamnya. Tak perlu dikatakan lagi, manusialah yang menyegelnya di sini. Pencapaian Mu Yu dalam seni arah tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia bisa melihat tanda di altar secara bertahap melemah. Jelas sekali, segel Raja Iblis Elanggurun juga secara bertahap melemah, sama seperti keraputi Raja Iblis Cakrawala II. Namun, tidak ada setan di gurun saat ini. Mereka tidak datang untuk menyelamatkan Raja Iblis Desert Eagle. Ini berarti bahkan para iblis pun tidak tahu di mana Raja Iblis Elanggurun di segel oleh manusia yang maha kuasa. Saat itu, Mu Yu telah memperoleh elang gurun yang indah. Hal ini mungkin menyebabkan para iblis kehilangan jejak di mana Raja Iblis Elanggurun di segel. Si Kong Kiwen sudah mendarat di sisi altar. Dia dengan hormat berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat, Raja Iblis, hambamu siap sedia. Mungkinkah si Kong Kiwen benar-benar iblis? Tapi bagaimana dia bersembunyi dari peringkat abadi tertinggi? Namun, Raja Iblis Elanggurun masih duduk bersila di tanah. Dia bahkan tidak membuka matanya. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan si Kong Kiwen. Si Kong Kiwen menunggu lama, tapi tidak ada jawaban. Dia mengangkat kepalanya dengan bingung dan menatap Raja Iblis Desert Eagle. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Muyu juga merasa ada yang tidak beres. Dengan persepsinya tentang kekuatan hidup, dia dengan jelas mengetahui bahwa tubuh Raja Iblis Elanggurun tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Raja Iblis Desert Eagle sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Sepuluh Raja Iblis Agung adalah makhluk abadi. Mereka juga memiliki tubuh yang abadi. Bahkan jika mereka disegel, hidup mereka tidak terbatas. Ini karena tubuh mereka merupakan keseimbangan sempurna dari lima elemen. Dulu ketika Muyu bertemu Raja Iblis Keraputi di Cakrawala Kedua, monyet tua tak tahu malu ini masih melompat-lompat dengan penuh semangat. Setelah dia melarikan diri, dia bahkan menghancurkan seluruh gunung yang menyegelnya dengan pukulan yang kuat, menakuti beberapa pemuda manusia jiwa yang baru lahir. Sepuluh Raja Iblis Agung tidak bisa dibunuh. Jika seseorang ingin membunuh mereka, satu-satunya cara untuk membunuh mereka adalah dengan mengekstraksi semua energi spiritual di sekitar mereka dan membiarkan energi spiritual di tubuh mereka perlahan-lahan terkuras abis. Hanya dengan mengandalkan waktu untuk melemahkan tubuh mereka dan membuat mereka sangat lemah seseorang dapat membunuh mereka. Saat itu, Raja Iblis Keraputi hampir dibunuh oleh orang-orang dari gerbang neraka. Tapi sekarang, Raja Iblis Keraputi berangsur pulih dan telah mencapai tubuh abadinya lagi. Namun, tubuh Raja Iblis Elanggurun tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mustahil! Mustahil! Bagaimana Raja Iblis Agung bisa mati? Mustahil! Ekspresi fanatik si Kong Kiwen yang awalnya tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Raja Iblis Desert Eagle telah mati. Dia ingin segera memeriksa kondisi Raja Iblis Elanggurun, tapi pola susunan di altar berkedip-kedip dan membuatnya terbang. Meskipun pola susunannya melemah, namun belum sepenuhnya melemah. Muyu juga sangat bingung. Raja Iblis Elanggurun telah terperangkap di dalam segel selama ini. Jika Raja Iblis Keraputi tidak mati, maka Raja Iblis Elanggurun seharusnya tidak mati dalam keadaan normal. Kecuali seseorang menyerang Raja Iblis Desert Eagle ketika dia lemah seperti orang jahat dari gerbang neraka. Tapi itu tidak masuk akal karena jika segelnya belum hilang sepenuhnya, tidak ada yang bisa masuk. Muyu dengan hati-hati memeriksa situasi segel di altar. Segel ini mirip dengan segel Raja Iblis Keraputi, tapi mungkin karena tempatnya yang berbeda, Muyu menyimpulkan bahwa perlu beberapa saat agar segel ini benar-benar rusak. Mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, tapi yang pasti bukan sekarang. Segalanya tampak agak membingungkan. Eksistensi macam apa Sikong Kiwen itu? Bahkan ras Iblis dan orang-orang dari gerbang bintang tidak dapat menemukan segel Raja Iblis Elanggurun. Bagaimana Sikong Kiwen sendiri bisa menemukannya? Bagaimana Sikong Kiwen bisa memiliki kemampuan yang begitu besar untuk menjatuhkan 200 ribu kultifator dalam sekejap dan mengubah mereka semua menjadi patung pasir? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan hebat sendirian? Tuanku, Tuanku, di mana Anda? Cepat keluar, sesuatu terjadi pada Raja Iblis Desert Eagle. Sikong Kiwen dengan panik berdiri dan berteriak dengan cemas. 548 Suara Sikong Kiwen bergema di gedung melingkar. Tidak ada yang menanggapinya, hanya patung pasir yang tak terhitung jumlahnya yang melihatnya. Suasananya agak aneh. Muyu juga menahan nafas. Dia sangat waspada saat bersembunyi di balik patung pasir, memperhatikan situasi di sekitarnya. Dia juga ingin tahu siapa, Tuan, yang disebutkan Sikong Kiwen. Hembusan angin bertiup dari tempat yang tidak diketahui, menyapu pasir yang tak terhitung jumlahnya. Pasir berkumpul di sekitar altar, dan akhirnya, sesosok tubuh perlahan muncul di pasir. Muyu sedikit terkejut. Bagaimana mungkin dia? Orang yang muncul di samping Sikong Kiwen tidak lain adalah pria misterius berpakaian kuning berkerudung yang dilihat Muyu di kota Raja Pasir Elang. Ketika Muyu berada di sekte Arai, dia menjalankan misi dengan Tuan Lu. Pada saat itu, surga tidak akan menunggu menggunakan alasan Arai kekacauan untuk mengirim Guru Lu dan Zhou Jinglin ke kota Raja Elang Pasir untuk menangani Arai mayat Yin yang kuat. Arai Yin Kors yang kuat menjebak semua orang. Saat itu, di bawah tanah yang seperti labirin, pria berpakaian kuning tidak melakukan apapun pada Muyu. Dia bahkan meninggalkan sebagian roh iblis untuk Muyu. Muyu tidak pernah tahu siapa pria misterius berjubah kuning ini atau mengapa dia membantunya. Namun, pada saat itu, budidaya pria berjubah kuning itu sangat tinggi. Bahkan klan iblis dan orang-orang dari sekte Bintang Langit tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia masuk ke istana bawah tanah Raja Elang Pasir dan mengambil banyak roh iblis tingkat tinggi yang telah disegel oleh Raja Elang Pasir. Sementara klan iblis dan sekte Bintang Surgawi bertarung sampai mati demi Ghost Falcon, pria berjubah kuning itu langsung menuju peti mati yang tidak dipedulikan siapapun. Akhirnya, dia mengeluarkan peti batu dari peti mati dan meninggalkan kota Raja Elang Pasir dengan peti batu tersebut. Dan pada saat ini, pria berpakaian kuning sedang menginjak peti mati batu itu. Si Kong Kiwen berlutut di kaki pria berpakaian kuning itu dan dengan cemas berkata, Tuan, sesuatu terjadi pada Raja Elang Pasir. Cepat pikirkan sesuatu. Pria berpakaian kuning itu mendengus dan mengabaikan si Kong Kiwen. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Mu Yu dan berkata, Masih bersembunyi dan tidak keluar. Mu Yu kaget. Pihak lain benar-benar menemukannya. Dia merenung sejenak dan akhirnya berjalan keluar dari balik patung pasir. Dia maju selangkah dan melayang di udara, menatap pria berpakaian kuning itu. Mu Yu, kamu tidak menjadi patung pasir. Si Kong Kiwen sangat marah. Dia berdiri dan bergegas menuju Mu Yu dengan seluruh kekuatan spiritualnya di tubuhnya. Kamu sedang mencari kematian, teriak Mu Yu. Saat ini, si Kong Kiwen sudah berada pada tahap sintesis bentuk. Kecepatannya sangat cepat. Suaranya masih di tempat yang sama, tapi dia sudah sampai di depan Mu Yu dan sebuah tinju meledak ke arahnya. Mu Yu mengerutkan kening. Rune muncul di sekelilingnya. Pedang bayangannya tiba-tiba muncul di depan si Kong Kiwen dan bertabrakan dengan pukulan kuat si Kong Kiwen. Sementara itu, cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Mu Yu. Seluruh tubuhnya berpindah dengan bantuan roh kayu. Ledakan. Terjadi ledakan kuat, dan Mu Yu terus mundur. Rune muncul di bawah kakinya, dan formasi konstelasi surgawi menghilang bersamanya. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi lain. Si Kong Kiwen sungguh menakutkan. Jika Mu Yu tidak berjaga-jaga setiap saat, dia akan terbunuh oleh pukulan dari kultifator tahap sintesis bentuk ini. Kala jengking tulang berkobar, jangan sentuh dia. Kata pria berpakaian kuning itu. Si Kong Kiwen berhenti dan menatap Mu Yu dengan tajam, tapi dia manusia. Manusia tidak diperbolehkan menodai tanah suci Raja Iblis yang agung. Apa? Apakah Anda ingin tidak mematuhi perintah saya? Pria berpakaian kuning itu berkata dengan dingin. Wajah si Kong Kiwen menjadi sangat pucat. Dia segera menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Kala jengking tulang berkobar, anggota klan Iblis, apakah si Kong Kiwen yang asli sudah mati? Dalam Yu bertanya. Dia ingat seseorang mengatakan bahwa si Kong Kiwen awalnya adalah seorang kultifator Aorus Core Stage biasa. Namun, suatu saat ketika dia sedang melintasi gurun pasir dengan karavan, seluruh karavan tersebut menghilang secara misterius ketika mereka melewati gurun kematian. Hanya si Kong Kiwen yang kembali ke Clearwater City hidup-hidup. Sejak saat itu, si Kong Kiwen sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi kuda hitam yang tak terkalahkan di papan peringkat abadi tertinggi dan menyebabkan keributan besar di antara para pembudidaya. Namun, tampaknya kuda hitam ini bukanlah si Kong Kiwen yang asli, melainkan Iblis yang menyamar. Namun, ada satu hal yang Mu Yu tidak mengerti. Jika si Kong Kiwen adalah Iblis yang menyamar, bagaimana dia bisa bersembunyi dari papan peringkat abadi tertinggi? Papan peringkat abadi tertinggi akan mengidentifikasi setiap orang. Hanya dengan cara itulah hasilnya akan akurat. Semua orang mengenal si Kong Kiwen melalui papan peringkat abadi tertinggi. Ini tidak mungkin dipalsukan. Si Kong Kiwen belum mati. Dia hidup dengan baik di dalam tubuh kala jengking tulang berkobar. Kala jengking tulang berkobar hanya mengambil alih tubuh dan kesadarannya, kata pria berjubah kuning itu dengan tenang. Ambil alih tubuh dan kesadaran. Bagaimana Iblis bisa mempunyai metode seperti itu? Mu Yu menganggapnya sulit dipercaya. Sangat sulit untuk mengambil alih jiwa seseorang. Bahkan formasi jiwa dewa atau jimat jiwa dewa hanya dapat mengendalikan seseorang untuk sementara. Ia tidak dapat mengambil alih tubuh dan kesadaran. Hanya seseorang seperti Mu Yu dan yang lainnya yang memiliki dewa roh Yu Meng di tubuh mereka yang dapat mengambil alih tubuh dan kesadaran. Menurut pengetahuan Mu Yu, Yu Mon lain tidak bisa mengambil alih tubuh seseorang. Ini karena tubuh manusia seimbang dengan lima elemen dan akan menolak Yu Mon. Mu Yu dan yang lainnya adalah bayi yang meninggal sebelum waktunya. Mereka kebetulan bertahan hidup. Adapun klan Iblis, bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk memiliki kemampuan yang menantang surga. Jika tidak, mereka akan mengambil alih tubuh manusia dan memakannya secara bertahap. Pasti ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Apakah semua ini disebabkan olehmu? Mu Yu bertanya sambil menunjuk ke arah kultifator di sekitarnya yang telah diubah menjadi patung pasir. Pria berjubah kuning itu tidak menjawab Mu Yu. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning bersahaja. Itu sangat lembut dan kaya. Tekanan samar beredar di sekujur tubuhnya. Dia melihat ke arah kalajengking tulang yang berkobar dan berkata dengan dingin, Apakah menurutmu Raja Iblis selang pasirmu sudah mati? Wajah Blazing Bone Scorpion dipenuhi dengan kebingungan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuanku, tahukah Anda apa yang terjadi pada Raja Iblis? Dia baik-baik saja. Dia baru saja kehilangan hatinya. Sarkofagus di bawah kaki pria berjubah kuning itu perlahan melayang. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh Sarkofagus itu. Kehilangan hatinya. Tapi saya belum pernah mendengarnya. Kalajengking tulang berkobar bingung. Bahkan Iblis pun akan mati segera setelah kehilangan hatinya. Bagaimana Raja Iblis selang pasir bisa baik-baik saja setelah kehilangan hatinya? Pria berjubah kuning itu berkata, Jangan gunakan pengetahuanmu yang dangkal untuk menghakimi Raja Iblis. Setiap Raja Iblis punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Sebelum berperang dengan manusia, mereka telah melakukan banyak persiapan. Bahkan jika mereka tertangkap, mereka akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Sebelum mereka disegel, mereka sudah memikirkan cara menggunakan seni Iblis untuk mengirimkan sesuatu milik mereka. Hal ini memungkinkan Raja Iblis menggunakan benda ini untuk menemukan tempat mereka yang tersegel. Maksudmu Raja Iblis selang gurun menggali hatinya sendiri sebelum dia disegel? Muyu menganggapnya agak tidak terbayangkan. Bukankah mereka seharusnya mengandalkan Ghost Falcon untuk menemukan Raja Iblis selang pasir? Saat itu, Raja Iblis dan orang-orang di gerbang bintang sedang berebut Ghost Falcon. Pada akhirnya, Muyu mendapat manfaat darinya. Namun, Muyu masih belum tahu cara menggunakan Ghost Falcon. Pria berjubah kuning itu melirik ke arah Muyu dan berkata, Raja Iblis dan orang-orang di gerbang bintang berspekulasi bahwa elang hantu dapat menemukan Raja Iblis selang pasir. Faktanya, elang hantu hanya dapat menemukan Raja Iblis selang pasir ketika dia memanggilnya. Namun, Raja Iblis selang pasir kehilangan hatinya dan tertidur lelap. Muyu mengerutkan kening, tidak mengherankan jika semua orang berebut Ghost Falcon di Saint Eagle Royal City, hanya pria berjubah kuning yang tidak peduli. Dia hanya mengambil peti mati itu dan pergi. Ternyata dia sudah mengetahui kalau Ghost Falcon bukanlah kunci untuk menemukan tempat tersegelnya Raja Iblis selang pasir. Maksudmu peti batu itu berisi hati Raja Iblis selang pasir? Muyu terkejut. Seni Iblis sangat aneh. Dulu ketika dia berada di Cakrawala II, keraputi Raja Iblis tampaknya telah menggunakan seni Iblis untuk mengirim inti batinnya kembali ke istana bawah tanah Iblis Cakrawala II. Hal ini menyebabkan dia kehilangan tingkat kultifasinya. Dia juga mengandalkan inti dalam untuk menemukan tempat tersegel Raja Iblis Keraputi. Mereka hanya ingin memastikan bahwa Raja Iblis Keraputi tidak akan terluka setelah dia melepaskan diri dari segelnya. Para pembudidaya lainnya dapat menemukan Raja Iblis Keraputi karena keributan yang mengguncang bumi yang disebabkan oleh rusaknya segel. Kiao Suedan yang lainnya telah menemukan Raja Iblis Keraputi beberapa hari yang lalu dan telah menunggu segelnya dibuka sepenuhnya. Raja Iblis elang pasir seharusnya menggunakan seni Iblis yang sama untuk mengirimkan hatinya kembali ke istana bawah tanah di kota kerajaan elang pasir. Keberadaan istana bawah tanah mungkin untuk melindungi beberapa hal penting di tubuh Raja Iblis agar tidak terkikis oleh segel. Itu juga memungkinkan anggota ras Iblis lainnya untuk membawa benda-benda ini kepada Raja Iblis sebelum segelnya menghilang untuk memastikan keselamatan Raja Iblis. Kala jengking tulang berkobar berkata dengan heran, Tuan, apakah hati Raja Iblis elang pasir benar-benar ada di dalam? Pria berjubah kuning itu dengan lembut mengetuk sarkofagus dan tutup sarkofagus perlahan terbuka. Aura agung tercurah dari sarkofagus, menyebabkan kala jengking tulang berkobar mundur beberapa langkah. Namun, wajahnya dipenuhi kegembiraan karena dia tidak mungkin salah mengira tentang aura agung ini. Itu adalah aura Raja Iblis elang pasir. Muyu terkejut mendengar sedikit suara nafas. Ketika dia berada di kota kerajaan San Eagle, dia juga mendengar suara nafas di istana bawah tanah. Dia merasa sangat penasaran. Mungkinkah jantungnya bernafas? Hati yang layu muncul dari sarkofagus dan dipegang di tangan pria berjubah kuning itu. Jantungnya membuka dan menutup seolah-olah benar-benar bernapas. Namun, ia tampak tak bernyawa dan hilangnya kekuatan spiritualnya sangat serius. Raja Iblis elang pasir memiliki hati indah tujuh lubang. Dia berbeda dari Raja Iblis lainnya. Inti batinnya menyatu dengan hatinya. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa inti batinnya tidak dihancurkan oleh segel, dia hanya bisa menggunakan seni iblis untuk mengirimkan hatinya kembali ke istana bawah tanah. Dia hanya bisa tertidur lelap. Kelan Iblis yang menyedihkan di kota kerajaan lain mengira bahwa elang pasir indah di tubuhmu adalah hatinya. Pria berjubah kuning itu melirik Muyu. Setiap Raja Iblis memiliki bangsanya sendiri. Rahasia Raja Iblis elang pasir bukanlah sesuatu yang bisa dibongkar oleh Kelan Iblis dari Raja Iblis lainnya. Elang pasir indah di tubuh Muyu hanya dihuni oleh Ghost Falcon. Selain itu, tidak ada gunanya lagi. Aku tidak mengerti. Kamu bilang kamu adalah manusia. Lalu kenapa kamu membantu Raja Iblis elang pasir? Tanya Muyu. Tangan pria berjubah kuning itu bersinar dengan kekuatan spiritual berwarna kuning bumi. Kekuatan spiritual beredar dan perlahan menyelimuti hati yang layu. Kamu akan mengerti. Hati yang layu menyerap kekuatan spiritual kuning bumi. Setelah itu, ia membengkak seolah sedang menghirup udara. Bahkan mulai berdetak secara ritmis. Raja Iblis elang pasir yang matanya tertutup rapat tiba-tiba gemetar. Lalu, dia perlahan membuka matanya. Matanya berkedip dengan lampu merah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria berjubah kuning itu. Tatapannya tertuju pada jantung di tangan pria berjubah kuning itu. Tuan Raja Iblis, kalajengking tulang berkobar sangat gembira. Dia buru-buru berlutut di hadapan Raja Iblis elang pasir. Raja Iblis elang pasir mengabaikan kalajengking tulang yang berkobar. Sebaliknya, dia memandang acu-ta'acu pada pria berjubah kuning itu. Pupil merahnya berkedip karena niat membunuh. Kamu tahu bahwa begitu segelnya dibuka, aku pasti akan membunuhmu. Tidak ada yang menyangka bahwa hal pertama yang dikatakan Raja Iblis elang pasir Tuan Raja Iblis, apa yang kamu katakan? Tuan inilah yang membantuku menemukanmu. Kenapa kamu, kalajengking tulang berkobar memandang Raja Iblis elang pasir dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Raja Iblis elang pasir ingin membunuh penyelamatnya. Biarkan aku berpikir, jika aku menghancurkan hatimu, meskipun kamu tidak mati, kamu tidak akan bisa bangun, kan? Pria berjubah kuning itu mendengus. Kamu berani, kalajengking tulang berkobar telah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia berdiri dan berteriak pada pria berjubah kuning itu. Pria berjubah kuning itu hanya memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, wajah kalajengking tulang berkobar menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Dia terjatuh ke tanah karena ketakutan dan meratap kesakitan. Jangan lupa, akulah yang memberimu hidupmu. Pria berjubah kuning itu memandang kalajengking tulang berkobar dengan jijik. 549 Raja Daemon Elanggurun adalah pria yang sangat tampan. Setelah dia bangun, auranya sangat kuat. Setiap gerakannya memancarkan sikap seorang raja. Tapi matanya sangat acuh-ta'acuh dan bersinar dengan cahaya merah setan. Itu sangat aneh. Pada saat ini, suasana antara Raja Daemon Elanggurun dan pria berjubah kuning sangat aneh. Mereka terhunus belati dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Energi spiritual di sekitar mereka gelisah dan gelisah. Jika segel di altar tidak dibuka, Muyu yakin pertempuran akan terjadi kapan saja. Tapi saat ini, pria berjubah kuning itu jelas punya inisiatif. Kamu sudah membangunkanku sekali. Apa yang ingin kamu lakukan kali ini? Raja Daemon Elanggurun menatap pria berjubah kuning itu dan mengalihkan pandangannya ke Muyu. Dia sedikit mengernyit. Kemudian, dia melihat elang pasir yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka dan sedikit terkejut. Kamu orang yang pintar. Kamu harusnya tahu apa yang ingin aku lakukan. Suara pria berjubah kuning itu sangat tenang. Wajah Raja Daemon Elanggurun akhirnya menunjukkan kemarahan. Dia berkata dengan dingin, kamu ingin mengambil alih pasukanku. Kamu bisa mengendalikan kesadaran dan aku bisa mengendalikan boneka. Sebaiknya kita bekerja sama, kata pria berjubah kuning itu. Itu pasukanku, kata Raja Daemon Elanggurun dengan dingin. Sekarang milikku, energi spiritual kuning di tangan pria berjubah kuning itu meredup. Detak jantung di tangannya pun melambat. Wajah Raja Daemon Elanggurun menjadi pucat. Jantung erat kaitannya dengan kondisi Raja Daemon Elanggurun. Jika pria berjubah kuning itu menyuntikkan energi spiritual ke dalam hati Raja Daemon Elanggurun, Raja Daemon Elanggurun akan terbangun. Begitu hati kehilangan nutrisi energi spiritual, Raja Daemon Elanggurun akan tertidur lelap. Saya katakan, saya tidak peduli apa yang ingin kalian berdua lakukan. Saya hanya punya satu pertanyaan. Apa yang ingin Anda lakukan dengan menangkap begitu banyak orang yang berkultivasi sendiri? Muyu menyelah. Pria berjubah kuning itu sangat sabar terhadap Muyu. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh untuk membuat bonekaku. Boneka, Anda ingin mengendalikan 200 ribu kultivator mandiri? Muyu mengerutkan kening. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Kemampuan untuk mengendalikan 200 ribu orang yang berkultivator sendiri terlalu menantang surga. Bahkan jika Muyu ingin menggunakan arai jiwa ilahi untuk mengendalikan begitu banyak orang, dia akan membutuhkan bantuan istana arai. Selain itu, orang-orang ini hanya dapat dikendalikan dalam arai jiwa ilahi. Bagaimana pria berjubah kuning bisa mengendalikan 200 ribu orang? Dia melihat ke arah kalajengking tulang berkobar yang sedang berjuang di tanah dan mengingat apa yang dikatakan pria berpakaian kuning tentang kesadaran dan tubuh Sikong Kiwen yang diambil alih oleh kalajengking tulang berkobar. Dia sepertinya memahami sesuatu. Apakah kamu ingin tahu? Mari ku tunjukkan. Pria berjubah kuning itu melambaikan tangannya dan titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara. Mereka padat, seperti bintang yang berkelap-kelip di langit. Sekilas, jumlahnya puluhan ribu. Ini adalah, mata Muyu membelalak. Dia sangat terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Roh Iblis. Astaga, itu adalah roh Iblis yang dicuri minion dari kita terakhir kali. Oh, tidak, masih ada lagi. Suai kecil diam-diam menjulurkan kepalanya, mengeluarkan air liur yang tak terkendali. Muyu merasa itu tidak terbayangkan. Ada begitu banyak roh Iblis, bahkan lebih banyak dari apa yang dia lihat di kota kerajaan St. Eagle. Pria berjubah kuning itu telah mencuri banyak roh Iblis tingkat tinggi dari kolam penyegel Iblis kota kerajaan St. Eagle. Namun, hanya ada sedikit lebih dari seribu roh Iblis. Tapi saat ini, Muyu sedang melihat puluhan ribu roh Iblis. Meskipun rasio dari puluhan ribu roh Iblis tingkat tinggi ini tidak tinggi, bisa mendapatkan begitu banyak roh Iblis sudah merupakan hal yang menakutkan. Bagaimana pria berjubah kuning ini melakukannya? Semua roh Iblis ini memiliki roh Iblis yang tersegel di dalamnya. Jangan bilang kalau Minion berencana memindahkan roh Iblis itu ke para kultifator mandiri ini. Suai kecil bergumam. Wajah Muyu sedikit berubah. Kata-kata suai kecil membuatnya teringat pada kalajengking tulang berkobar dan si Kongkiwen. Mungkinkah kalajengking tulang berkobar bukanlah ras Iblis, melainkan salah satu dari roh Iblis ini? Itu hanya menggunakan Raja Iblis Elang Pasir untuk berubah menjadi binatang Iblis. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda berencana mengubah 200 ribu orang yang berkultifasi sendiri ini menjadi si Kongkiwen? Pria berjubah kuning itu tidak menyangkalnya. Roh Iblis pada dasarnya adalah binatang Iblis. Raja Iblis Elang Pasir memiliki hati tujuh lubang dan dapat mengendalikan kesadaran binatang Iblis. Bagi saya, saya memiliki cara untuk menghilangkan kesadaran manusia. Saya dapat menggabungkan kesadaran manusia dengan roh Iblis, membiarkan roh Iblis yang awalnya bodoh memiliki pemikiran manusia dan juga memiliki budidaya binatang Iblis yang kuat. Apa pendapatmu tentang Mahakaryaku? Muyu kaget saat mendengar ini. Jadi beginilah asal mula si Kongkiwen, kuda hitam ini. Kamu punya cara untuk menghilangkan kesadaran manusia. Muyu tiba-tiba teringat bahwa putra pamannya, Mu King Fan, juga diambil kesadarannya oleh si Kongkiwen. Ini berarti penghasutnya sebenarnya adalah pria berjubah kuning. Asal usul pria berjubah kuning itu sangat misterius. Namun, dia tidak memiliki niat membunuh terhadap Muyu. Dia juga membantu Muyu dua kali. Hal ini membuat Muyu berpikir bahwa pria berjubah kuning itu bukanlah orang jahat. Siapa sangka pria berjubah kuning itu akan melakukan hal yang tidak bisa diterima? Kombinasi Iblis dan manusia, bukankah itu waria, suai kecil bergumam? Saya lebih suka menyebut mereka setan. Pria berjubah kuning itu sudah mengangkat tangannya. Pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tanah dan membungkus semua roh Iblis. Jiwa Iblis di dalam roh Iblis bergegas keluar dan meraum di udara. Roh Iblis ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari roh Iblis peringkat tiga hingga peringkat tujuh. Ada serigala berkepala dua, harimau badai, piton kaltrop ungu, serigala pemakan jiwa. Raungan roh Iblis yang tak terhitung jumlahnya bergema di sekitar. Mereka terjalin dan bangkit satu demi satu, seolah-olah mereka melawan kendali pria berjubah kuning itu. Namun, roh Iblis adalah tuan rumah dari roh Iblis ini. Pada saat ini, semua roh Iblis terbungkus pasir kuning. Biarpun roh Iblis ini ingin melawan, itu sia-sia. Giliranmu, pria berjubah kuning itu berkata kepada Raja Iblis elang pasir dengan acuh-ta'acuh. Ingat apa yang aku katakan. Aku akan mengambil kembali milikku di masa depan. Raja Iblis elang pasir dengan dingin mendengus. Dia sangat marah, tapi dia tidak menolak. Matanya bersinar dengan lampu merah setan. Kemudian, hati di tangan pria berjubah kuning itu tiba-tiba meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan. Lampu merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari hati dan terjalin di udara. Mereka menggambar busur di udara dan bergegas menuju setiap roh Iblis. Kemudian, setiap roh Iblis bersembunyi di dalam roh Iblis. Setelah setiap roh Iblis terkena lampu merah, roh Iblis yang awalnya berwarna abu-abu dan transparan tiba-tiba menjadi merah terang. Raungan itu berangsur-angsur berhenti dan mata setiap roh Iblis menjadi kusam. Roh Iblis itu terbungkus pasir. Dengan roh Iblis merah cerah, mereka bergegas menuju patung pasir di sekitar dinding dengan tertib. Ada 200 ribu orang yang membudidayakan diri. Kultivasi setiap orang berbeda. Ada kultivator dari tahap kidis ciple hingga tahap soul suffering. Roh Iblis hanya dapat dihasilkan dari roh Iblis peringkat tiga. Oleh karena itu, ketika roh-roh Iblis ini mencari inang, mereka semua memilih kultivator yang cocok untuk budidaya mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan rumah sebaik-baiknya. Ada hampir 200 ribu kultivator mandiri dan lebih dari 100 ribu roh Iblis. Oleh karena itu, sudah lebih dari cukup bagi roh Iblis untuk memilih Tuhan rumah. Roh Iblis yang terbungkus pasir dengan mudah diintegrasikan ke dalam setiap patung pasir. Roh Iblis juga menghilang ke dalam patung pasir. Sekitar 100 ribu patung pasir sedikit bergetar. Pasir di tubuh mereka tampak menjadi hidup dan perlahan menyatu ke dalam tubuh mereka. Penampilan asli para kultivator diri terungkap kembali. Mata para kultivator yang kerasukan ini pada awalnya sangat tumpul. Bahkan ada tatapan binatang buas di mata mereka. Mereka sama sekali bukan manusia. Segera, jejak kejelasan muncul di mata setiap kultivator. Seolah-olah mereka lebih energi dan rasional. Aura setiap kultivator diri menjadi semakin kuat. Yang terlemah di antara mereka adalah pada zaman jindan. Yang terkuat berada di tahap integrasi tubuh. Hanya ada sedikit orang yang berada pada tahap integrasi tubuh di antara para kultivator mandiri ini. Banyak dari mereka menggunakan kekuatan magis mereka yang besar untuk melarikan diri. Oleh karena itu, roh Iblis peringkat tujuh hanya bisa bersemayam di tubuh para penggarap di tahap pemutusan jiwa. Tapi begitu, aura masing-masing wayang sangat mendominasi dan kuat. Sekalipun mereka adalah boneka di zaman jindan, aura mereka masih beberapa kali lebih kuat daripada para kultivator biasa di zaman jindan. Setiap boneka menggerakkan otot dan tulangnya dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu memandang tubuhnya sendiri. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena terlahir kembali. Beberapa dari mereka mau tidak mau melihat ke langit dan mengaum. Setelah beberapa saat gelisah, mata semua boneka akhirnya tertuju pada tubuh Raja Iblis Elang Pasir di atas altar. Salam kepada Raja Iblis Elang Pasir yang agung. Semua boneka yang berubah tiba-tiba berlutut di tanah dan berteriak dengan keras. Teriakan mereka mengguncang langit dan bumi. Gelombang udaranya begitu kuat hingga hampir menghancurkan seluruh bangunan. Boneka-boneka ini telah menjadi kombinasi antara Iblis dan manusia. Mereka memiliki semua pikiran dan ingatan manusia, tapi kesadaran utamanya adalah roh Iblis. Oleh karena itu, mereka masih percaya pada Raja Iblis Elang Pasir di dalam hati mereka. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa seluruh aktivitas hidup mereka berada di tangan pria berjubah kuning. Raja Iblis Elang Pasir berkata dengan dingin, di masa depan, kalian semua harus mendengarkan perintahnya. Saat dia mengatakan ini, dia diliputi amarah yang tak ada habisnya. Awalnya, Ras Iblis telah menyegel banyak roh Iblis. Raja Iblis Elang Pasir bisa saja membangkitkan roh Iblis ini dan mengubah mereka menjadi pasukan yang gagah berani sebagai persiapan untuk memperebutkan wilayah dengan umat manusia di masa depan. Namun, kemunculan pria berjubah kuning itu benar-benar merusak rencananya. Raja Iblis Elang Pasir tidak bisa menghentikan tindakan pria berjubah kuning itu. Belum lagi hari pencabutan segel belum tiba, meski ia melepaskan segelnya, hati terpenting ada di tangan pria berjubah kuning itu. Dia tidak punya ruang untuk menawar. Raja Iblis Elang Pasir hanya bisa mendengarkan perintah pria berjubah kuning itu. Begitu dia tidak taat, hatinya akan layu tanpa nutrisi energi spiritual dan dia akan tertidur lelap. Jika hatinya hancur, maka dia tidak akan pernah bangun. Kami mematuhi perintah Raja Iblis. Semua boneka menanggapi dengan hormat. Kemudian, mereka berlutut ke arah pria berjubah kuning itu dan berkata, Salam kepada Tuanku. Pria berjubah kuning itu berdiri diam di sana. Kala jengking tulang berkobar di kakinya sudah berhenti mengerang. Wajahnya sangat pucat dan tidak lagi berani untuk tidak menghormati pria berjubah kuning itu. Muyu melihat semua ini dengan tidak percaya. Pasir membuat hatinya bergetar. Pasir melilit roh Iblis dan semua pasir bergabung ke dalam tubuh penggarap. Semua tanda menunjukkan bahwa pria berjubah kuning itu bisa mengendalikan pasir. Setelah sekian lama, Muyu bertanya, Kamu adalah Tu Yumeng. Ras Iblis tidak mungkin mengendalikan pasir. Untuk dapat mengubah 200 ribu pembudidaya menjadi patung pasir dan memiliki metode yang begitu menakutkan, saya tidak dapat memikirkan orang lain selain Tu Yumeng yang dapat melakukannya. Pria berjubah kuning itu mengenakan kerudung dan tidak pernah memperlihatkan penampilan aslinya. Muyu menebak bahwa di balik tenda itu ada gambar Tu Yumeng. Namun, Muyu pernah melihat Tu Yumeng sebelumnya. Mereka mirip dengan monster batu. Mereka tinggi dan kokoh serta tidak setipis pria berjubah kuning. Pria berjubah kuning itu terdiam lama sebelum berkata, saya sama seperti Anda. Saya adalah manusia. Mustahil, manusia tidak bisa mengendalikan pasir. Muyu tiba-tiba membeku ketika mengatakan ini. Kamu tidak mungkin mustahil, Anda tidak bisa menjadi dia. Muyu mengatupkan giginya. Sama seperti bagaimana dia bisa mengendalikan pohon, ada orang lain yang bisa mengendalikan pasir. Apakah kamu akhirnya ingat siapa aku? Pria berjubah kuning itu perlahan melepas tudung kepalanya dan memperlihatkan penampilan aslinya. 550. Kakak senior Siang Nan. Kakak ketiganya dulunya membosankan dan jujur. Dia menjauhkan diri dari urusan duniawi dan suka mengendur. Dia santai dan tidak akan cemberut bahkan jika langit runtuh. Muyu tidak berpikir dia akan melakukannya. Namun, Siang Nan di depannya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Ada sedikit kekejaman di antara kedua alisnya. Ekspresinya begitu tegas hingga terasa asing. Dia tidak lagi memiliki senyum jujurnya. Temperamen Siang Nan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia sangat kurus, tapi aura yang dia pancarkan sangat kental dan berat. Terutama sepasang mata yang bermartabat itu, ada aura yang tak terlukiskan. Saat Muyu melihatnya, seolah-olah ada batu yang menekan tubuh Muyu. Ini sama sekali bukan Siang Nan. Kamu adalah Houtu, bukan Siang Nan. Muyu mengepalkan tangannya. Saat itu dalam formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga, penguasa jiwa Suan Ming dari Kiaosue telah kehilangan kendali, menyebabkan semua orang terpengaruh oleh kemampuan kematian emosional Suan Ming yang menakutkan. Bahkan Muyu sendiri telah tenggelam dalam kenangan sedihnya sendiri. Dengan bantuan Ayah Kayu mati, Muyu melepaskan diri dari penyakit cinta Suan Ming tepat pada waktunya dan membantu Kiaosue menekan Suan Ming. Semua orang melepaskan diri dari penyakit cinta Suan Ming, tetapi Siang Nan tidak mengalahkan Raja Roh Sui Yumeng di tubuhnya. Hou Tu tidak disegel oleh formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga. Sye Bulau ingin membunuh Siang Nan, tapi Feng Hao Shen menghentikannya. Sye Bulau melarang Siang Nan mengambil setengah langkah pun dari Taman 50 Mil. Oleh karena itu, Muyu selalu mengira Siang Nan masih berada di halaman kecil Luosang. Namun, dia tidak pernah menyangka pria berjubah kuning itu adalah Siang Nan. Mata Siang Nan berkedip. Dia memandang Muyu dengan tenang dan berkata, saya bukan Hou Tu, saya Siang Nan. Mustahil, kakak senior Siang Nan tidak akan pernah melakukan seperti itu. Hou Tu, lepaskan kakak seniorku. Muyu sangat marah sehingga formasi rune di sekelilingnya mulai melonjak. Kemudian, dia menyerang Siang Nan. Pedang bayangan muncul di kehampaan, dan pedang tajam Ki menebas. Kehendak pedang yang mendominasi dari sembilan tarikan pedang langit dicurahkan tanpa ampun dan meledakkan Siang Nan. Namun, lengan Siang Nan berubah menjadi berlian tembus pandang dan meraih pedang Muyu. Kekuatan roh kuning yang kuat mengalir keluar dan menetralkan energi pedang Muyu. Teknik pedang bayanganmu tampaknya menjadi lebih kuat. Apakah kamu sudah mempelajari formasi pedang sembilan panduan pedang langit? Siang Nan bertanya perlahan. Kamu bukan kakak laki-lakiku. Aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu. Muyu berteriak dengan marah. Siang Nan mengerahkan sedikit kekuatan dan mendorong Muyu menjauh. Tingkat budidayanya jelas jauh lebih tinggi daripada Muyu. Muyu melangkah mundur dan menstabilkan dirinya di udara dengan menginjak pola susunan di bawah kakinya. Dia menatap Siang Nan dengan marah. Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskannya. Kamu tidak seperti ini sebelumnya, kata Siang Nan. Muyu memandangi kakak laki-lakinya, yang akrab sekaligus asing pada saat yang sama. Siang Nan menjadi sangat tenang, seolah-olah dia terlahir kembali dalam semalam. Dia tidak lagi jujur dan mudah ditindas seperti sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Siang Nan di depannya adalah orang malas yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berkultivasi dan tidur di gunung Luoshen. Muyu masih tidak percaya Siang Nan akan melakukan hal mengerikan seperti itu. Kamu seharusnya berada di Fifty Mile Garden di selatan. Si Ebu Lao sedang mengawasi permaisur itu di tubuhmu. Muyu menahan keinginan untuk menyerang. Ada banyak hal yang dia tidak mengerti. Dia memang membutuhkan penjelasan dari Siang Nan. Apalagi dia tidak bisa mengalahkan Siang Nan. Siang Nan saat ini berada di peringkat ke-9 di papan peringkat abadi tertinggi. Itu adalah posisi yang sangat kuat. Jika dia tidak memiliki kekuatan sejati, dia tidak akan mampu mencapai posisi ke-9. Siang Nan merenung sejenak dan berkata, saya sudah lama meninggalkan Taman Fifty Mile di selatan. Sudahkah kamu lupa? Wanwan dari Sekte Iblis Surgawi datang untuk melaporkan bahwa sesuatu telah terjadi pada Penatua Deadwood. Anda ingin meminta bantuan Si Ebu Lao? Tetapi Wanwan berkata bahwa Si Ebu Lao diam-diam telah mengantar guru kembali ke Pegunungan Moyun. Saat itu, saya mengerti bahwa saya harus meninggalkan Fifty Mile Garden di selatan. Pada waktu itu, Muyu mengertakan gigi. Deadwood Daddy telah diculik oleh Tian Buwai, jadi dia pergi ke lembah sendirian untuk mencari Deadwood Daddy. Luo Sang, Cheng Yan, dan Kiaosue mengikutinya demi keselamatannya sendiri. Semua orang mengabaikan Siang Nan. King Mei mengikuti guru kembali ke Pegunungan Moyun. Hanya Lanlinger dan Siang Nan yang pernah berada di halaman kecil itu. Siang Nan pasti telah meninggalkan Taman Fifty Mile ketika Lanlinger tidak memperhatikan. Mengapa? Mengapa Anda meninggalkan Fifty Mile Garden di selatan? Apakah permaisur itu mendorongmu untuk pergi? Muyu bertanya dengan suara rendah. Sejak kecelakaan Deadwood Daddy, dia tidak menghubungi kakak laki-lakinya yang lain. Dia ingin menghadapi Deadwood Daddy sendirian. Dia ingin mempelajari formasi susunan dan mempelajari teknik susunan Deadwood Daddy. Dia ingin menemukan cara untuk menghancurkan formasi iblis penyegel sembilan surga. Namun, dia tidak menyangka Siang Nan akan pergi saat itu. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Aku tidak mau diam lagi. Saya ingin melakukan apa yang ingin saya lakukan, kata Siang Nan perlahan. Apa yang ingin kamu lakukan adalah mengubah begitu banyak orang menjadi bonek kamu. Bukan itu yang ingin Anda lakukan. Itulah yang ingin dilakukan permaisur itu. Muyu melihat sekeliling pada para kultifator yang tubuhnya telah diambil alih oleh jiwa iblis. Dia merasa sangat tidak nyaman. Awalnya, para kultifator mandiri ini hanya datang ke gurun pasir untuk menyaksikan persaingan antara mereka bertiga. Semua orang datang dari tiga benua untuk menyaksikan pertempuran tersebut, baik untuk ikut bersenang-senang atau untuk melihat sekilas tiga jenius terkenal di papan peringkat abadi tertinggi. Namun, siapa sangka pertarungan ini hanyalah gimmick yang diminta Siang Nan untuk dibuat oleh si Kong Ki Wen. Jika 200 ribu orang tewas karena pertempuran ini dan pelakunya adalah kakak laki-laki Muyu, dialah yang harus menanggung kesalahannya. Permaisur itu sudah menyatu denganku. Aku sekarang menjadi orang yang utuh, kata Siang Nan. Tergabung. Maksudnya itu apa? Muyu belum pernah mendengar tentang spirit Lord Yu Meng yang digabungkan sebelumnya. Jika itu mungkin, mengapa Feng Hao Shen tidak membiarkan mereka melakukannya? Mengapa dia menggunakan formasi iblis penyegel sembilan surga untuk menyegel dewa roh Yu Meng? Siang Nan memandang adik laki-lakinya dengan tenang. Adik laki-lakinya ini akan selalu muncul secara misterius di tempat-tempat penting. Kembali ke kota kerajaan Shen Eagle, dia mengenali pedang klon bayangan di tangan Muyu. Pada saat itu, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan Muyu, jadi dia hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan dan pergi. Namun, hari ini, Muyu muncul lagi dan melihatnya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Setelah Tuan Roh Yu Meng bereinkarnasi ke dalam tubuh kita, dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jiwa kita. Dia hanya mempertahankan kesadarannya sendiri. Mereka tidak menerima kita, dan kita tidak menerima mereka. Oleh karena itu, kita berjuang untuk menguasai tubuh kita bersama mereka. Jika kita menerima keberadaan mereka, mereka pun akan menerima kita. Kemudian, kami akan menyatu dengan Spirit Lord Yu Meng dan menjadi pribadi yang utuh. Siang Nan menjelaskan perlahan, oleh karena itu, saat ini, aku memiliki semua yang dimiliki permaisur itu, tapi aku juga dapat mempertahankan ingatan dan emosi asliku. Bahkan jika kamu benar, mengapa kamu menerima Roh Lord Yu Meng? Mereka. Mu Yu tiba-tiba tidak bisa melanjutkan. Balapan macam apa Yu Mon itu? Sejak dia mengetahui skema istana tiga kali lipat, dia tidak lagi memiliki pandangan sepihak tentang perang antara Yu Mon dan umat manusia. Apakah Yu Mon itu benar-benar jahat seperti yang kamu katakan? Apakah perang antara Yu Mon dan umat manusia benar-benar tidak bisa dihindari? Pernahkah Anda memikirkan siapa dalang dan penerima manfaat perang ini? Tatapan siang Nan menjadi sangat dalam. Matanya tampak berkedip karena amarah dan kengganan yang tak ada habisnya, seolah ingin mengubah sesuatu. Mu Yu terdiam. Dia tahu bahwa dalang dan penerima manfaat perang antara Yu Mon dan umat manusia sebenarnya adalah penjaga istana tiga kali lipat yang tercelah. Agar kekuatan istana tiga kali lipat tetap tak tergoyahkan, mereka perlu mengandalkan pembantaian yang disebabkan oleh perang untuk menciptakan kekuatan jiwa dan mengkonsolidasikan posisi kekuasaan mereka. Apakah Yu Mon benar-benar ingin menyerang wilayah umat manusia atau tidak? Semuanya didasarkan pada kata-kata istana tiga kali lipat. Semua kultifator menghormati istana beruas tiga seperti dewa dan mengikuti jejak mereka. Mereka tidak berani melawan, juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kata-kata istana tiga kali lipat adalah perintah untuk semua kultifator. Oleh karena itu, ketika istana tiga kali lipat mengatakan bahwa Yu Mon ingin menyerang wilayah umat manusia, semua pembudidaya diri mengarahkan senjata mereka ke Yu Mon dengan penuh semangat. Sepertinya kamu mengetahui sesuatu. Aku yakin Raja Roh Gaumang pasti sudah memberitahumu hal ini sebelumnya. Aku tidak ingin istana tiga kali lipat terus memperlakukan semua orang seperti orang bodoh, jadi aku ingin mengakhiri semuanya dengan kekuatanku sendiri dan menghancurkan istana tiga kali lipat. Tatapan siang nan sangat tegas. Hancurkan istana tiga kali lipat. Mu Yu mengepalkan tangannya. Menghancurkan istana tiga kali lipat adalah tujuannya juga. Istana tiga kali lipat adalah benda jahat dan kotor yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Karena keegoisannya sendiri dan mengejar keabadian, dia telah membunuh Ayah Kayu Mati Mu Yu dan bahkan ingin membunuh Tuan Mu Yu, Feng Hao Shen. Semua ini tidak bisa dimaafkan. Namun, Mu Yu tidak bisa menerima keinginan siang nan untuk mengendalikan para pembudidaya diri untuk melawan istana tiga kali lipat. Istana tiga kali lipat mengendalikan semua pembudidaya diri, tapi setidaknya mereka memiliki kesadaran sendiri. Namun, tindakan siang nan setara dengan mengubah para kultifator menjadi tuan rumah bagi binatang iblis. Itu setara dengan merampas hak hidup para penggarap diri. Tujuanmu adalah untuk menghancurkan istana tiga kali lipat, tapi kamu telah merenggut begitu banyak nyawa tak berdosa. Apa perbedaan antara tindakan Mu dan tindakan istana tiga kali lipat? Mu Yu bertanya. Pertumpahan darah adalah harga untuk mencapai hal-hal besar. Bahkan jika mereka tidak berada di bawah kendaliku, mereka masih akan mati di bawah skema istana tiga kali lipat yang cermat di masa depan, bukan? Siang nan berkata tanpa ekspresi. Sejak Yu Mon terjebak di pegunungan Moyun oleh Feng Hao Shen, perang telah berhenti. Tanpa perang, tidak akan ada lagi kematian. Sumber kekuatan istana tiga kali lipat akan segera mengering. Itu adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di istana tiga kali lipat, jadi mereka tidak sabar untuk memulai perang guna menghasilkan lebih banyak kekuatan jiwa. 200 ribu kultifator mandiri ini pasti akan menjadi umpan meriam di medan perang di masa depan. Mereka akan menjadi jiwa orang mati di bawah tangan Yu Mon dan memberikan istana tiga kali lipat kekuatan untuk memerintah. Mereka mungkin saja menjadi korban perang, tapi Siang Nan memilih mengatur kematian mereka dengan caranya sendiri. Bahkan jika kamu memiliki begitu banyak boneka, bagaimana kamu bisa mengalahkan istana tiga kali lipat hanya dengan kekuatanmu? Mu Yu tidak tahu harus memikirkan apa tentang ini. Siang Nan mungkin benar, tapi dia tidak setuju dengan keputusan Siang Nan. Setiap orang berhak memilih hidupnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa dengan seenaknya mengatur kematian seseorang kecuali orang tersebut mempunyai alasan untuk meninggal. Ini adalah prinsip Mu Yu dalam membunuh orang. Siang Nan terdiam beberapa saat sebelum berkata, kamu bisa membantuku. Jika kita berempat bekerja sama, kita pasti bisa mengalahkan istana tiga kali lipat. Mu Yu menghela nafas. Istana tiga kali lipat itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, dan dia hanyalah rumput kecil di kaki gunung. Bagaimana dia bisa mengancam supremasi istana tiga kali lipat? Aku tidak akan membantumu. Aku tidak ingin melihat begitu banyak orang menjadi korban tanpa alasan, jadi aku pasti akan menghentikanmu. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menghancurkan istana tiga kali lipat, tapi dia tidak akan melakukannya dengan cara ini. Aku tahu kamu ingin menghidupkan kembali senior Deadwood, tapi kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan hidup dan mati dengan mudah. Ingatan Houtu berhubungan dengan kekuatan hidup dan mati. Itu terlalu kuat, sehingga memiliki banyak keterbatasan. Bahkan jika kamu dapat menghancurkan formasi penyegelan iblis sembilan surga, kamu tidak akan dapat menghidupkan kembali siapapun dengan itu. Kata Siang Nan. Aku memang menghidupkan kembali Tian Ran di Pegunungan Moyun. Mu Yu membalas. Itu karena Tian Ran belum mati. Senior Deadwood berbeda dengan Tian Ran. Dia sudah lama mati. Kekuatan hidup dan matimu tidak lengkap. Anda tidak dapat menghidupkan kembali senior Deadwood. Siang Nan berkata dengan dingin. Tidak lengkap. Apa maksudmu? Jantung Mu Yu berdetak kencang. Dia harus menghidupkan kembali Deadwood Daddy. Deadwood Daddy telah hidup untuk orang lain sepanjang hidupnya. Dia harus hidup untuk dirinya sendiri. tribunanian tanpa iku 500-3. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.